Masih mute suaranya. Oke. Nani, Prof. Dimana? Nani, saya, Prof. Oke, Bu Nani. Dimana? Tugas atau pekerjaan? Saya jaksa di Kejari Batam, Prof. Oke. Kemudian Pak Saruna, ya? Saruna, Prof. Tinggal di mana? Dan tugas di mana? Saya tinggal di Tanjung Pinang, Prof. Tanjung Pinang? Kalau kerja belum, Prof. Cuman masih bantu orang tua jualan. Oke, jadi S1 langsung S2, ya? Iya, langsung. Oke, baik. Yang belum saya panggil siapa, ya? Saya, Pak Putra. Putra? Oh, iya, Putra. Kamu dimana? Tugas atau pekerjaan? Sekarang masih di Batam. Masih kuliah, lanjut kuliah. Oh, dari S2? Iya. S2, S2. S2, S2. Baik. S2, S2, S2. S2, 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 S2. S2, 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 S2. S2, 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 S2. S2, 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 S2. S2, 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 S2. S2, 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 S2. Ini tugas dimana, Pak? Saya tugas di Bintan, Prof. Bintan? Dimana? Ya, Prof. Institusi? Saya jaksa di Kejaksaan Negeri Bintan, Prof. Kejari Bintan, ya? Ya, Prof. Baik. Berarti jaksa dua orang? Membeta Polisi satu? Ada empat, Prof. Jaksa, Prof. Ada empat? Siapa aja? Ada empat, Prof. Dan satu lagi, tersenama Herlambang, Prof. Oh, oke. Belum datang ya, Pak Deddy? Kelihatannya belum, Prof. Belum, ya? Masih buka puasa kayaknya, Prof. Oh, iya, iya, iya. Bukanya masih banyak. Masih banyak makanan, ya? Siap, Prof. Ini pasti tadi, yang penting buka dulu sedikit, gitu ya. Baik, kuliah, nanti, ya, serbu lagi, ya? Siap, Prof. Sama, saya juga gitu. Ini masih banyak, tuh, di meja. Oke. Saya udah ngobrol-ngobrol perkenalan, ya? Oh, ini Pak Deddy baru muncul, nih. Baik, Prof. Siap, Prof. Selesai tugas dari kantor. Hari ini, ya? Hari ini, ini, tugas. Sama dengan, tadi ya, dengan Pak Alina, ya? Si Kejari, ya? Siap, Prof. Oke. Siapa lagi yang belum disini? Oke, yang sudah ada dulu, ya? Jadi, saya memperkenalkan dulu, ya. Saya Topo Santoso, ya. Dosen di S2, Pak Bukum Universitas Internasional Batam. Sudah sejak, ini beberapa tahun, ya? Sudah cukup lama juga, ya? Tapi saya, dosen tetapnya di FHUI. Ya, FHUI, S1, S2, dan S3. Saya ngajar banyak, di banyak tempat, ya? Di S3, Usu Medan. S3, Unsri, Palembang. Kemudian, S2, Pekan Baru, ya, Unsas Rio, ya. Pekan Baru, lalu di mana lagi? Banyak, ya? Ngajar dan uji, bimbing. Nah, saya hari ini akan mengisi mata kuliah metode penelitian hukum, atau MPH. Teman-teman sudah dapat dulu waktu S1. Ini S1 background-nya hukum semua, atau ada yang bukan hukum? Maaf, Pak. S1-nya bukan. S1 apa? S1-nya manajemen, atau sarjana ekonomi. Oh, manajemen. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi yang lain? Yang background-nya bukan S1 hukum, siapa? Oke, nah, walaupun bukan hukum, tapi masih pernah dapat metode penelitian, kan, ya? Jadi, metode penelitian, jadi setiap... Pasti ada. Ya, jadi setiap bidang studi, atau setiap program studi, masih ada mata kuliah metode penelitian. Ya, walaupun metode penelitiannya beda-beda. Ya, ada metode penelitian sosial, kalau untuk teman-teman fisik. Kalau di FA itu, mesti ada metode penelitian juga. Dan tahu saya ada juga kuantitatifnya kuat juga, ya. Apa misalnya menggunakan survei, dan lain sebagainya. Nah, yang hari ini kita akan pelajari. Kalau tidak salah, saya itu punya tiga hari perkuliahan, ya. Hari ini, tanggal 30 April, kemudian 4 Juni, dan 12 Juni. Ya, kalau di jadwal yang saya ingat. Nah, jadi PPT-nya itu saya sudah jadikan satu. Jadi, sudah diberikan belum oleh admin? Sudah, Prof. Sudah, ya. Nah, itu PPT untuk semuanya, ya. Jadi, untuk tiga kali kuliah. Jadi, nanti teman-teman bisa selesai kuliah ini, bisa dibaca-baca untuk menjelang kuliah berikutnya, ya. Nah, karena ada yang bukan background S1 hukum, ataupun S1-nya hukum, tapi mungkin juga Anda perlu ingat-ingat juga. Karena S2 itu beda. Nanti ada beberapa hal yang tentu harus lebih dalam, ya. Metode penelitiannya dibanding S1. Jadi, saya akan pelan-pelan untuk menyampaikannya. Nah, gini. Teman-teman boleh off camera. Kalau saya menjelaskan dengan PPT, boleh off camera. Ya, biar nggak berat juga beban internetnya. Ya, internetnya. Tapi, kalau teman-teman mau tanya, usahakan bisa dinyalakan kameranya. Kemudian saya akan pelan-pelan saja menjelaskannya biar lebih bisa dipahami nanti, ya. Oke, nah sekarang saya coba untuk share. Saya kayaknya belum bisa share ini. Siapa yang bantu saya, kan bahannya sudah diberikan, kan? Bisa nggak dari tempat Anda untuk share? Ini, share PPT saya. Siapa yang mau bantu? Ketua kelasnya apa ya? Ada ketua kelasnya nggak? Belum dipilih. Atau udah? Ada ketua kelasnya? Pak Jandel, Prof. Ketua kelasnya. Oke, boleh. Saya dibantu untuk share. Saya coba, Prof. Ya, coba. Sebetulan saya buat di flash disk. Saya pasang dulu. Oh, oke. Oh ya, selama saya kuliah, memberikan kuliah. Nah, teman-teman bisa interupsi di tengah-tengah. Jadi, nggak usah menunggu sampai selesai. Ya, jadi kalau mau interupsi, boleh langsung. Prof, tanya. Atau, itu kan ada raise hand ya. Nah, boleh di-cet raise hand-nya. Atau langsung saja tanya. Prof, saya mau tanya dulu. Gitu boleh. Ya, jadi diinterupsi saja di tengah-tengah. Jadi, jangan sampai nunggu sampai selesai. Nanti yang mau ditanyakan, lupa. Ya, gitu ya. Jadi, aturan main saya, mahasiswa boleh mengajukan pertanyaan di tengah-tengah. Ya, mau interupsi, boleh. Bahkan mau menjelaskan juga boleh. Ya, jadi saya lebih ringan. Ya, kalau ada yang mau menjelaskan, PPT saya boleh juga. Ya, jadi saya tinggal dengerin. Ah, udah bisa ya. Terima kasih, Pak Dahlan. Boleh slide berikutnya, Pak Dahlan. Pak Dahlan, jadi ini nih. Bantuin saya asrot nih. Gak apa-apa ya, Pak? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dapat pahala, Pak. Oke, jadi kita bicara konteks menulis di perguruan tinggi. Mengapa melakukan penulisan ilmiah? Terus, apa tulisan ilmiah itu? Kemudian, untuk kita mahasiswa ya. Untuk teman-teman mahasiswa. Menulis ilmiah bagi mahasiswa. Atau apa tantangannya? Jadi kita punya tantangan juga nih. Saya mau menghilangkan ini gimana. Oke. Nah, kemudian apa relevansinya dengan profesi sarjana hukum atau magister hukum atau dokter hukum gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, penulisan ilmiah itu apa? Nah, ini kan teman-teman yang dikejaksaan. Itu kan biasa membuat juga kan tulisan ya. Membuat dakwaan. Membuat rekwisitor. Kemudian jawaban-jawaban ya. Dan itu kan perlu kajian juga ya. Jadi kan enggak itu bukan sekedarin, tapi perlu kajian. Jadi sebetulnya pekerjaan sehari-hari seorang sarjana hukum seperti jaksa, hakim membuat putusan ya. Kemudian advokat membuat gugatan atau membuat pembelaan dan sebagainya. Itu semua memerlukan penelitian sebetulnya. Nah, tapi ada perbedaan dengan penelitian ilmiah yang kita lakukan di perguruan tinggi. Walaupun seperti dikatakan Prof. Naryati Hartono, sebetulnya pekerjaan sehari-hari seorang sarjana hukum, termasuk profesi hukum itu, yang melakukan penelitian. Boleh dinaikkan sedikit, Pak? Jadi kita penting memahami konteks menulis ilmiah. Menulis ilmiah itu bisa macam-macam bentuknya. Bisa menulis artikel di jurnal ilmiah. Kemudian jurnal akademik. Fungsinya apa? Isinya apa? Tujuannya bagi kalangan akademik atau ilmiah apa? Lalu kita juga perlu, kalau misalnya ada kewajiban menulis artikel di jurnal, saya enggak tahu nih teman-teman ada kewajiban enggak menulis artikel di jurnal untuk yang angkatan ini? Ada enggak? Padahal ada kewajiban menulis artikel di jurnal ilmiah. Maaf, Prof. Belum ada informasi. Oh, oke. Belum ada. Biasanya di tahap awal diberitahu ya. Kalau sekarang di banyak kampus sudah diwajibkan. Misalnya S2 atau S3 untuk menulis artikel di jurnal ilmiah. Biasanya sih masih nasional. Kalau S3 itu jurnal internasional. Tapi kalau belum diwajibkan ya enggak apa-apa. Berarti nanti terutfokus pada penulisan tesis nanti. Kemudian kalau misalnya diwajibkan berarti kita juga ada pekerjaan untuk memilih jurnal yang tepat. Jurnal yang tepat, jurnal yang bisa kita akses, kita masukkan artikel kita, itu juga perlu pemikiran juga. Oke, kemudian berikutnya, artikel penelitian itu biasanya disebut dengan research article atau singkatannya RA. Jadi kalau teman-teman ada kewajiban nulis artikel jurnal, itu menulis artikelnya berdasarkan penelitian. Itu disebut research article. Nah, itu biasanya di dalamnya ada bagian metode penelitian. Jadi kalau menulis artikel ilmiah, itu biasa ada bagian metode penelitian. Tapi kalau menulisnya artikel konseptual, itu tidak harus ada di dalam artikel itu metode penelitian. Nah, kemudian ada struktur artikel penelitian itu berbeda tentu dengan struktur artikel yang konseptual. Nah, ini saya berikan secara umum dulu ya. Nanti, tapi saya fokus kepada penulisan tesis nanti. Tapi ini saya bicara secara umum dulu. Kemudian termasuk juga penulisan ilmiah di perguruan tinggi adalah menulis tesis untuk S2 dan menulis disertasi untuk S3. Nah, ini saya mau jelaskan juga. Tesis itu biasa orang Indonesia memakai istilah tesis. Tapi kalau teman-teman nyebrang ke Malaysia, itu istilahnya tesis itu untuk S3. Jadi, PSD tesis. Mungkin di Singapura juga, PSD tesis. Kalau S2, justru master dissertation. Jadi, kalau S2 itu disertasi. Kalau di Malaysia dan beberapa negara yang lain, kalau S3 itu tesis, PSD tesis. Nah, kalau kita, tesis itu untuk S2, sedangkan disertasi itu untuk S3. Kemudian juga termasuk menulis ilmiah adalah menulis buku. Siapa tahu teman-teman ini nanti suatu ketika menulis buku. Atau sudah ada yang menulis buku ya? Belum? Oke. Siapa tahu suatu ketika nanti menulis buku. Baik sendiri, maupun berdua, atau mungkin beberapa orang. Bisa itu menulis buku ya. Saya sekarang sudah menulis buku sekitar 24 buku. Baik sendiri, maupun berdua, atau dengan beberapa orang. Sekitar 24 buku. Saya mulai dulu dengan buku yang waktu saya masih S1, saya sudah menulis buku. Lulus S1, saya sudah menulis buku ya. Kemudian waktu S2, tesis saya, saya bukukan. Jadi nanti teman-teman kalau menulis tesisnya bagus, bisa juga diterbitkan. Oke, boleh slide berikutnya? Tolong Pak Dahlan. Nah, ini beberapa peluang dan masalah. Beberapa peluang dan masalah. Ini peluang ya, kita bicara peluang. Banyak dosen yang wajib menulis bersama mahasiswanya. Nah, berarti mahasiswa, kalau misalnya dosennya diwajibkan menulis, ada kesempatan bagi mahasiswanya menulis bersama dosennya. Atau di beberapa kampus di mana S2 atau S3 diwajibkan menulis artikel, jurnal, berarti dia bisa mengajak dosennya untuk menulis bersama. Kemudian ada sumber pendanaan riset dan publikasi di kampus-kampus. Biasanya, setiap kampus itu ada dana risetnya. Kemudian kampus-kampus telah memiliki database dan melanggan jurnal internasional yang besar. Jadi, biasanya setiap kampus ada perpustakaan. Selain perpustakaan, juga ada berlanggan jurnal internasional. Jadi, biasanya ada akses dari library, walaupun kita tidak ke kampus, tapi biasanya bisa mengakses melalui dengan e-catalog dan sebagainya. Masalahnya, ada juga masalah selain peluang-peluang, juga ada masalah bagi kita di kampus. Pertama, kemampuan melakukan penulisan ilmiah itu agak lemah. Baru-baru ini saja kita didorong untuk melakukan penulisan ilmiah atau artikel. Kemudian tradisi menulis ilmiah itu masih agak kurang. Ini baru sekarang, baru dimajukan. Kemudian kebiasaan menulis ilmiah. Kita kalau berdebat, silap lidah, banyak, pinter ya. Kalau di TV kan isinya debat. Tapi, coba kalau itu dituangkan dalam bentuk tulisan, itu pasti bagus. Berbagai ini kan, kalau kita lihat berbagai perdebatan-perdebatan, itu ya berlalu begitu saja. Ya bisa sih kita nikmati di YouTube, tapi kalau itu dituangkan dalam bentuk buku, lebih bagus lagi ya. Nah, masalah lainnya, kurang biasa menulis artikel ilmiah. Tulisan terlalu deskriptif. Jadi, seringkali kalau kita menulis itu, secara umum orang Indonesia kalau menulis sering terlalu deskriptif. Deskriptif itu bukannya tidak bagus, bagus juga, tapi harus diiringi dengan tulisan yang kritis, yang analitis. Ya, kalau deskriptif itu berupa menggambarkan saja. Tapi kenapa itu? Atau bagaimana itu? Apa implikasi dari itu? Kalau ini bagaimana? Kalau itu bagaimana? Kenapa harus seperti ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu jarang sekali dituangkan dalam tulisan. Banyak tulisan ya, ini peranan dari ini adalah tugas dan kewajiban ini adalah ini berkedudukan di ini. Sangat-sangat deskriptif. Datar. Banyak tulisan-tulisan yang datar. Kemudian, tulisan kurang argumentasi. Tulisan kurang kritis atau kurang analitis. Tulisan kurang dikembangkan. Jadi, mentok. Disuruh mengembangkan artikel atau tesis, nanti mentok. Ya, mentok itu dalam arti sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Padahal, dari satu tema itu bisa dikembangkan. Harus dibagi lagi dalam sub-sub tema. Sub-sub tema dibagi lagi. Terus bisa dikembangkan. Kemudian, tulisan juga banyak sekali yang membuat tulisan kurang menarik. Alurnya kurang jelas. Jadi, harus logis membuat tulisan itu. Misalnya, mulai dari latar belakang. Lalu masalahnya apa. Lalu metodenya apa. Kemudian baru ada bab-bab yang membahas masalah-masalah itu. Dan kemudian baru kesimpulan. Itu ada alurnya yang jelas. Saya setiap tahun biasa diminta oleh Mahkamah Agung untuk seleksi Hakim Tipikor. Juga membantu Komisi Judisial untuk dalam seleksi calon Hakim Agung. Itu mereka ada tulisan ilmiah. Kalau saya periksa itu seringkali ya tadi. Kurang kritis. Terlalu datar. Terlalu deskriptif. Alurnya kurang jelas. Tidak membuat karangan itu tiba-tiba hanya judul dan kemudian dia nulis saja. Tanpa ada pengantarnya apa, masalahnya apa, metodenya apa, kemudian pembahasannya, bagian-bagian pembahasannya apa, kesimpulannya apa itu, tidak ada. Nulis saja yang dia mau tulis. Itu bukan satu dua, cukup banyak yang seperti itu. Itu biasa, tidak dibiasakan membuat tulisan ilmiah. Nah, ini kalau teman-teman nanti yang dikejaksaan, entah mungkin mau S3 ya, punya beberapa bimbingan S3, itu juga karena S2 nanti sudah dibiasakan menulis, mudah-mudahan lebih lancar nanti. Nah, untuk teman-teman yang punya profesi yang lain, walaupun tidak langsung terkait dengan bidang akademis misalnya, menjadi dosen atau apa, tapi tetap itu diperlukan. Ya, kemampuan penulis. Boleh slide berikutnya? Padahal. Nah, ini sekali lagi ya, saya bicara di bagian awal ini belum masuk ke metode dulu. Saya masih bicara yang umum-umum tentang berbagai hal baik kelemahan, maupun tantangan, maupun problema yang dihadapi di dalam melakukan penulisan ilmiah. Baru nanti saya akan bicara ke metode penelitiannya ya nanti. Nah, hal yang juga menurut saya sangat umum terjadi di Indonesia ini, baik serata S1, serata S2, maupun serata S3, adalah soal kebahasaan. Kebahasaan. Jadi soal bahasa. Soal menulis, itu kan soal bahasa ya. Dan ternyata banyak sekali mahasiswa S1, S2, S3 yang tidak tahu kalimat itu apa sih. Sarat-sarat kalimat itu apa. Paragraf itu apa. Sarat-sarat sebuah paragraf itu apa. Nah, terus kemudian apa beda kata depan dengan awalan. Terus kemudian penggunaan huruf kapital itu dalam keadaan seperti apa saja. Ya, misalnya kalau di sebagai awalan sama di kata depan itu seperti apa sih? Misalnya, dipukul itu disambung atau tidak. Di batam itu disambung atau tidak. Di uraikan itu di-nya disambung atau ini. Kemudian diterangkan, dijelaskan. Nah, itu banyak sekali yang salah. Tidak tepat menggunakannya. Itu soal kebahasaan. Jadi, pemakaian ejaan, pemakaian tanda baca, kapan dipakai titik, kapan dipakai titik koma, kapan dipakai koma. Kemudian setelah koma itu huruf kapital atau bukan, misalnya. Kemudian, kalimat efektif itu seperti apa. Paragraf itu seperti apa. Misalnya, banyak sekali kesalahan-kesalahan menulis seperti ini. Menurut Suryano Sukanto mengatakan bahwa itu salah total. Salah total. Kan harusnya menurut Suryano Sukanto koma, penelitian hukum adalah itu baru benar. Atau Suryano Sukanto mengatakan bahwa penelitian hukum adalah itu baru benar. Tapi kalau menurut Suryano Sukanto mengatakan bahwa itu sudah pasti salah. Dan itu banyak yang seperti ini. Atau di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor Sekian menyatakan bahwa itu salah total. Harusnya apa? Pasal 10 Undang-Undang ini mengatur, menyatakan bahwa itu baru benar. Atau dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor Sekian dinyatakan bahwa itu baru benar. Hal-hal seperti itu kan sebetulnya sangat mendasar. Tapi itu bahwa S1, S2, S3 itu merupakan kesalahan yang umum kita temui di mana-mana. Kemudian paragraf. Paragraf banyak yang gak tahu dikiranya paragraf itu hanya kumpulan kalimat. Misalnya ada 3 kalimat atau 4 kalimat itu satu paragraf. Padahal satu kalimat itu isinya haruslah satu pokok pikiran. Misalnya pokok pikiran ada di kalimat 1 kalimat 2 3 4 itu hanya mendukung pokok pikiran satu itu. Jadi ada juga orang menulis satu paragraf hanya satu kalimat. Tidak bisa mengembangkan lagi. Atau satu paragraf itu satu halaman penuh satu paragraf. Jadi kesalahan-kesalahan ini sekali lagi banyak kita temui. Dan saya berharap teman-teman selepas dari kuliah ini tolong dicari buku bahasa Indonesia yang baik. Misalnya komposisi dari Goris Keraf atau misalnya buku apalah yang apa saja tentang bahasa Indonesia bagaimana membuat kalimat yang baik membuat alinia yang baik kemudian bagaimana huruf kapital dan seterusnya. Walaupun teman-teman bisa googling bisa googling saja itu misalnya ejaan yang benar itu seperti apa kan sekarang sudah dikembangkan dari ejaan yang disempurnakannya. Kemudian soal penulisan dan pemilihan kata. Jadi bacalah buku tentang komposisi bacalah buku tentang kesalahan berbahasa periksa kata di kamus terbaru dan seterusnya. Misalnya orang sering menulis amandemen. Itu kan salah. Sebetulnya yang benar amandemen. Jadi tulis amandemen itu karena sehari-hari sudah begitu. Kemudian sering menulis misalnya beberapa kata yang kita kenal sepertinya itu benar. Padahal sebetulnya di kamus tidak ada. Ada lagi orang menulis misalnya metodologi. Itu tidak benar. Karena di kamus tidak ada metodologi. adanya metodologi. Oke, saya mau stop sampai di sini. Kalau ada teman-teman yang bertanya silahkan sebelum saya lanjutkan pembahasan. Silahkan. Bisa difahami enggak yang saya sampaikan tadi? Terlalu cepat atau terlalu lambat atau cukup bisa difahami? Tidak, Bro. Gimana? Bisa difahami? Apakah benar, Bro? Ini untuk tulisannya atau apanya nanti tesis ini apakah bisa terjadi hampir sama dengan skripsi sebelumnya atau apa? Oh, topiknya ya? Kalau topiknya saya akan prosedurnya bukan topiknya, Bro. Oh, prosedurnya. Oke, nanti kita nanti kita bahas lebih lanjut ya apa itu tesis dan seterusnya ya. Kalau prosedur teknisnya di kampus nanti bisa ditanyakan pihak fakultas ya. Karena saya tidak hafal setiap kampus itu ada prosedurnya masing-masing ya. Soalnya nantinya saya mau buat tesisnya tentangnya juga terkait dengan tipikor juga. Oke, baik. Kalau soal bagaimana metode, bagaimana substansi dan sebagainya nanti saya bahas ya. Tapi yang prosedur maksud saya prosedur teknis bagaimana mengajukan dan sebagainya nanti bisa ditanyakan di fakultas. Baik, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Silahkan. William Lee ini asli dari mana? Saya lahirnya di Tanjung Pinang. Oke. Bahasa kamu seperti dari Kuala Lumpur. Cuman saya tinggal di Batam sudah 20-an tahun. Oh, baik. Oke. Silahkan yang lain yang Anda mau tanyakan dulu. izin tanya Prof yang tadi yang slide sebelumnya. Iya kan? Pak Samsu ya? Iya. Tadi ada itu nggak disebutin yang paling bawah tulisan outline-nya lemah. Itu maksudnya apa ya Prof? Outline. Terima kasih. Outline. Outline itu adalah sistematika. Jadi sistematika itu nah setiap karangan itu mesti punya sistematika. Sebetulnya bagian inti dari sebuah karangan itu tiga sistematikanya atau outline-nya. Pertama adalah bagian introduction atau pengantar. Kedua bagian pembahasan. Dan ketiga kesimpulan. Sebetulnya intinya tiga itu. Tapi nah ini nantinya itu harus dikembangkan. Misalnya introduction itu di dalam bagian pengantar itu terdiri atas latar belakang. Kemudian ada misalnya rumusan masalah dan seterusnya. Lalu bagian pembahasan mungkin juga bisa dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa sub-bub. Nah baru kemudian nanti ada kesimpulan. Nah itu outline. Yang dimaksud outline itu. Nah kalau outline itu adalah pedoman bagi kita. Jadi kalau kita menulis harus mengikuti alur itu. Jadi seperti teman-teman punya Google Maps kalau mau pergi kemana-mana itu ngikutin alur itu. Kalau nggak ngikutin alur itu nanti nyasar. Lalaupun ada kadang-kadang juga ya orang pakai Google Map nyasar ada juga ya. Tapi kalau tanpa outline itu teman-teman nggak tahu mau nulis apa itu nggak tahu. Jadi outline itu sangat diperlukan. Nanti saya bahas bagian satu demi satu ya. Oke, baik. terima kasih Pak Pak Samsu. Berikutnya kalau ada pertanyaan silakan. Kita punya waktu masih cukup panjang ya. Jadi kalau teman-teman mau bertanya boleh silakan ajukan. Karena saya ada tiga sesi perkuliahan jadi menurut saya kita membahasnya masih cukup waktu kalau ada teman-teman mau bertanya panjang lebar boleh. silakan kalau masih ada. Bisa dipahami yang saya sampaikan tadi? Bisa, Prof. Ya, ya. Kalau ada yang oke, bisa diikuti yang penting ya. Kalau misalnya nggak jelas kasih tahu aja. Kalau terlalu cepat yuk kasih tahu juga. Boleh dilanjut Pak Dahlan minta tolong. Tadi ya terakhir masalah kebahasan. Nah, sekarang kita akan bicara tentang sebelum masuk ke bagian berikutnya ini ada kata-kata yang sering saya baca di berbagai perujukan yang membahas tentang penulisan. Tentang penulisan. Begini kata-katanya. Tulisan yang sistematis menunjukkan cara berpikir yang sistematis pula. Berarti kalau kita balik tulisan yang tidak sistematis menunjukkan cara berpikir yang tidak sistematis pula. Nah, gitu. Itu salah satu rumusnya. Jadi, kalau saya baca tulisan terus tulisannya itu ngacak. Alurnya tidak jelas. Outline-nya tidak jelas. Sistematikanya tidak jelas. Kemudian itu logika berpikirnya acak-acakan. Maka itu menunjukkan cara berpikirnya juga acak-acakan. Tidak sistematis. Oleh karena itu usahakan tulisan kita itu sistematis. Gitu. Boleh. Lain berikutnya. Sekarang baru kita masuk ke bagian berikutnya yaitu artikel kita bicara ini belum masuk ke tesis ya. Kita bicara misalnya artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu ya adalah semacam tulisan yang kita masukkan di dalam suatu forum. Jadi jurnal itu adalah suatu semacam ruang atau forum untuk berdiskusi sesama kalangan akademik atau kalangan ilmiah. Atau bahasa Inggrisnya scientific community. Jadi kalau teman-teman nulis artikel di jurnal ilmiah berarti teman-teman masuk suatu komunitas ilmiah. Scientific community. Jadi di situ berlakulah apa berbagai teori atau metode atau berbagai hal yang sudah sama-sama diketahui bersama. Jadi kalau teman-teman nulis suatu artikel kemudian ditolak itu berarti dianggap belum cocok untuk kalangan ilmiah itu. Jadi apa itu kalangan akademik atau kalangan ilmiah atau scientific community itu yaitu individual and group with common interest in specific fields of study. Jadi individu-individu atau kelompok-kelompok yang memiliki interest yang sama. Jadi memiliki ketertarikan yang sama dalam suatu bidang ilmu tertentu. Nah jadi kalau diantara Anda mau menulis tesis nanti tentang apa misalnya tentang administrasi hukum administrasi carilah buku-buku hukum administrasi atau carilah jurnal-jurnal hukum administrasi disitulah tulisan-tulisan penting tentang hukum administrasi berada karena apa karena para individu-individu itu menulis di jurnal administrasi itu. Yang kedua principles activities are research teaching and educational management. Jadi kalangan akademik atau ilmiah itu aktivitas utamanya adalah penelitian pengajaran dan manajemen pendidikan. Jadi teman-teman sekarang sebenarnya sudah masuk di dalam kelompok akademik kemudian yang ketiga sharing idea through a variety of academic gender. Jadi saling berbagi pemikiran melalui akademik gender. Misalnya jurnal ilmiah. Jadi kalau teman-teman membaca jurnal-jurnal ilmiah itu teman-teman akan mengikuti pemikiran-pemikiran di kalangan memang mereka yang ahli di bidang itu. Jadi carilah jurnal-jurnal nanti selain buku-buku jurnal-jurnal yang terlaras dengan bidang hukum tertentu. Boleh slide berikutnya Pak Dahlang? Sekarang kita baru mulai masuk pelan-pelan. Mulai bagaimana mulai menulis itu seperti apa? Mulai menulis seperti apa? Kita perlu menentukan apa tujuan penulisan ilmiah kita. Perlu kita tentukan apa sih tujuan penulisan ilmiah kita. Lalu kita juga perlu menentukan tema tulisan kita itu apa. Lalu kita menentukan sasaran atau pembaca tulisan kita itu siapa. Kemudian menentukan bagaimana metode penulisan kita. Membuat outline artikel misalnya secara garis besar atau rinci. Outline dapat berkembangan seiring dengan proses penulisan. Kemudian kita perlu membaca artikel sejenis atau yang berkaitan mi. Maaf ya. Kemudian membuat outline artikel tadi ya. Artikel ini bisa berkembang sebetulnya. Jadi kalau tadi saya bilang outline itu menjadi pendoman bagi kita tapi sebetulnya itu bisa berkembang. Ketika kita menulis ada perubahan outline-nya bisa kita ubah juga. kemudian membaca artikel sejenis atau yang berkaitan dan menentukan apa ciri khas yang membedakan artikel kita dengan artikel lainnya. Nah ini yang saya sampaikan ini adalah utamanya berkaitan dengan penulisan artikel ilmiah. Nanti kita akan mulai masuk ke penulisan tesis. Jadi kalau teman-teman nanti mesalnya kemudian ada kewajiban menulis artikel di jurnal ya itu sudah mulai tahu dasar-dasarnya. boleh silahkan slide berikutnya. Oke nah ini jadi ini bahan-bahan yang perlu bisa Anda gunakan sebagai sumber penelitian. Apa saja bisa jurnal. Jurnal ini baik yang hard copy maupun yang online. Karena sekarang sudah banyak jurnal online. Malah lebih banyak sekarang jurnal yang online. Jadi hard copy ini biasanya sudah mulai jarang ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan dokumen resmi atau naskah rancangan perundang-undangan atau suatu report atau laporan. Jadi kalau teman-teman baca laporan resmi itu bisa dari kepolisian, bisa dari kejaksaan, bisa dari pengadilan, bisa dari Biro Pusat Statistik, bisa dari laporan misalnya KPU, laporan Bawaslu, laporan Kementerian A, Kementerian B, dan seterusnya. Kemudian juga bisa dari naskah rancangan perundang-undangan. Karena di situ tersimpan adanya suatu academic draft yang berisi apa sih tujuan dibuatnya suatu perundang-undangan, kemudian alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis dari dibuatnya suatu undang-undang. Nah itu juga sekarang sudah banyak bersedia secara online. Kemudian teman-teman juga bisa mencari hasil kegiatan ilmiah. Entah itu simposium, entah itu seminar, entah itu konferensi, entah itu FGD atau focus group discussion, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa digunakan sebagai sumber atau bahan penelitian nanti. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan kamus atau encyklopedia, baik yang hard copy maupun yang online. Jadi bisa digunakan. Walaupun saya sarankan jangan menjadi perujukan utama. jangan nulis tesis itu sebagian besar copy dari Wikipedia. Nah itu gak boleh. Jadi gunakan dia sebagai penelusuran awal saja kalau Wikipedia dan lain-lain. Setelah itu teman-teman harus mencari di catatan kakinya itu kan biasanya ada. Setiap artikel di Wikipedia itu biasanya ada footnotenya. Nah teman-teman bisa menelusuri lebih jauh dari situ. Kamus bisa digunakan. Kamus ABBI misalnya sekarang sudah ada online. Jadi tidak perlu, tidak harus misalnya beli yang hard copy. Bisa yang online. Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, dan sebagainya itu banyak yang tersedia online juga. Kemudian teman-teman juga bisa memperkuat itu menambahkan dengan wawancara. Wawancara terhadap narasumber yang berkompeten dalam suatu bidang. Selain metode wawancara bisa juga digunakan FGD Focus Group Discussion. Jadi ini biasanya kalau penelitian-penelitian yang sudah lebih lanjut teman-teman bisa mengundang misalnya 5 atau 10 narasumber 6, 7, dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 narasumber mungkin jangan terlalu banyak juga ya. Itu untuk diskusi. Nah itu direkam. Dan kemudian itu dijadikan sumber dari penelitian kita. Itu bisa. Tapi terus terang saya jarang menemukan mahasiswa baik S2 maupun S3 menggunakan sumber dari penelitiannya itu FGD. Padahal itu boleh. Itu bisa digunakan. Kemudian juga bisa menggunakan sumber-sumber internet. Terutama sumber internet yang digunakan ya kalau bisa ya jurnal atau misalnya boleh kamus yang online boleh ya. Kemudian bisa juga hasil-hasil penelitian atau PDF yang disediakan secara online ada ya. Kemudian juga bisa juga misalnya guidance ya dan lain sebagainya. Jadi sumber internet itu banyak. jangan gunakan ya atau terlalu tergantung dari Wikipedia. Karena Wikipedia itu kan bisa diedit oleh banyak orang. Jadi gunakan itu hanya sumber awal saja tapi seterusnya ditelusuri lagi. Jangan mengandalkan itu. Dan jangan hanya buka Google cari kata kunci lalu ada berita lalu ada copy paste dari situ. Nah itu yang juga saya banyak temu itu S1 atau S2 atau S3 meng-copy paste dari berita di internet. Jadi akhirnya bentuk ininya ya bentuk tulisannya masih seperti berita. Pada tentu format tulisan tesis beda dengan berita. Jadi nasihat saya adalah tolong bijaksana menggunakan sumber-sumber dari internet. Bukannya tidak boleh-boleh bahkan itu bisa dicantumkan di dalam catatan kaki kita dicantumkan. Di daftar pusaka juga dicantumkan sumber dari internet itu. Oke saya mau stop sampai di sini. Nanti ada bagian lagi sendiri mengenai bagaimana sumber kepustakaan. Kalau ada pertanyaan mengenai sumber-sumber ini boleh silahkan sebelum kita lanjutkan. Saya mau berhenti berbicara dulu bagian ini saya mau teman-teman bertanya lebih lanjut sebelum saya lanjutkan pembahasannya. Silahkan. izin Prof mau bertanya tadi Prof sebelumnya ada menyinggung terkait artikel penelitian dan artikel konseptual di slide keempat. Nah disini kira-kira apa aja yang menjadi perbedaan di antara kedua jenis artikel tersebut ya Prof terima kasih. Maaf sedar Mbak Agustini ya boleh diulang soalnya saya barusan coba untuk melihat recording ya diulang lagi tadi sebelumnya Prof ada menyinggung terkait artikel penelitian dan artikel konseptual di slide keempat apa aja Prof yang menjadi perbedaan di antara kedua jenis artikel tersebut terima kasih. Oke baik jadi kalau artikel penelitian hasil penelitian itu ya betul-betul hasil penelitian nah penelitian itu kan bisa penelitian normatif atau doctrinal research jadi penelitian terutama yang berbicara mengenai norma-norma atau kaedah-kaedah dan terutama mengandalkan data-data kemustakaan itu penelitian itu normatif atau doctrinal bisa juga penelitian yang empiris atau sosiologis atau turun ke lapangan mencari data-data primer Oke apapun jenis penelitiannya tapi penelitian yang kita lakukan itu tentu ada metodenya ada latar belakangnya ada rumusan masalahnya ada metodenya ada sumber datanya atau bahan pustakanya bahan rujukannya apa dan bagaimana menganalisa data atau menganalisa bahan hukum dan seterusnya sampai kesimpulan nah itu penelitian yang kita lakukan ya misalnya nih teman-teman membuat tesis itu penelitian ya kan nah dari situ kalau kemudian diambil menjadi suatu artikel itu disebut dengan research article atau artikel berdasarkan penelitian gitu nah formatnya biasanya itu ada di dalamnya bagian metode bahkan ada juga tambahkan satu bagian yaitu namanya tinjauan pustaka baru hasil dan pembahasan nah kalau artikel konseptual itu bukan berdasarkan hasil penelitian jadi misalnya saya mau membahas tentang bagaimana peradilan secara virtual peradilan secara virtual titik dua suatu kebutuhan hukum atau suatu apa misalnya apakah sesuai dengan asas sederhana cepat biaya ringan gitu ya itu artikel saya itu bukan berdasarkan penelitian tapi berdasarkan konseptual itu saya kembangkan jadi apa yang dimasukkan dengan peneliti peradilan secara virtual itu kemudian menurut pendapat saya kelemahan-kelemahannya apa terus kemudian saya kutip beberapa pendapat dan seterusnya jadi itu betul-betul secara konseptual nah itu yang disebut dengan artikel konseptual nah biasanya artikel konseptual tidak menggunakan metode penelitian itu itu Mbak Agustin perbedaannya ya baik Prof terima kasih iya baik jadi biasanya perbedaan utama ya di bagian metode itu artikel penelitian itu ada metodenya artikel konseptual biasanya tidak ada metodenya oke berikutnya silahkan yang lain yang lain Jin Prof mau nanya Prof oke silahkan Pak Samsun Taruna Prof nanya Prof Taruna ya oh iya Taruna Prakasa ya silahkan iya Prof mau nanya kalau untuk kita yang masih awam tentang menulis nih Prof kan tadi Prof ada sampaikan tujuan penulisan ilmiah kemudian penentuan tema mungkin Prof ada sedikit tips dan trik Prof yang sepengalaman Prof untuk awal-awal menulis gitu karena kalau saya mungkin sama teman-teman yang jarang menulis kita bingung Prof untuk tahap awal itu bagaimana gitu terima kasih Prof oke baik nah gini Taruna dan teman-teman yang lain jadi ini saya menyampaikan masih umum dulu ya nah mudah-mudahan ada waktu nanti di sesi kuliah ketiga saya yaitu tanggal 12 itu saya punya satu slide khusus mengenai bagaimana menulis artikel jurnal ya jadi itu nanti secara khusus bagaimana langkah-langkahnya bagaimana bagian-bagiannya dan seterusnya jadi kuliah kali ini saya baru memberikan secara umum dulu apa itu penulisan ilmiah dan seterusnya karena hari ini saya mau fokus pada metode penelitiannya ya karena sesuai dengan mata kuliah ini gitu ya Taruna ya oh iya terima kasih Prof baik oke kalau gitu kita boleh lanjut dulu ya Pak Dahlan kan tolong nah ini beberapa hal penting ya terkait dengan konsistensi sentai dengan tulisan yang rasional soal novelty hal yang kebaruan jadi jangan harus dihindari tulisannya itu-itu aja ya atau sekian persen sama dengan orang atau misalnya 50 persen sama dengan orang ya nah itu novelty-nya kita harus menulis suatu yang apa yang yang walaupun sudah ada yang nulis sebelumnya tapi ada hal baru yang kita tulis kemudian kita harus menjaga integritas atau kejujuran penulis say no to plagiarism jadi jangan sekali-sekali kita memplagiat karya orang lain copy-paste atau benar-benar sama persis dengan yang lain hanya kita ubah namanya itu kalau dalam dunia akademis itu kejahatan terbesar itu plagiarism ya jadi kalau orang udah di malah plagiarism itu biasanya udah di bahkan kalau di beberapa negara sudah di berhentikan dari kampusnya ya nah kita biasanya ada juga ketentuan mengenai tingkat similarity atau kesamaan biasa menggunakan turnitin ya atau autenticate jadi kesamaan biasanya tidak boleh lebih dari 20% jadi kalau kesamaan kita itu lebih dari 20% biasanya harus direvisi lagi ya misalnya nih kalau kita mengutip ya pendapat orang itu sama persis seperti itu ya pasti similarity-nya tinggi maka kita harus melakukan paraphrase ya ini tulisannya paraphrase itu kita menulis pemikiran orang tapi dengan bahasa kita jadi sudah kita paraphrase tapi tetap dikasih catatan kaki jadi bukan berarti kita ubah kalimat orang dengan kalimat kita terus kita tidak pakai catatan kaki nah itu tidak boleh jadi tetap harus pakai catatan kaki kalau mengutip pendapat orang kemudian penggunaan bahasa dengan benar baik bahasa Indonesia kah bahasa Inggris kah bahasa Belanda kah semua harus dilakukan dengan benar ya lalu perlu juga kerjasama atau bantuan orang lain misalnya kalau kita sudah menulis di jurnal yang ilmiah kita perlu proofread kita perlu orang yang membaca ini dengan baik dan kemudian berikan kritik dan saran dan sebagainya ya oke baik boleh Pak dalam lanjutkan mohon izin Prof ya silahkan bertanya sedikit tapi ini agak sedikit menyimpang tetapi masih ada hubungannya boleh boleh mengenai calon rektor Universitas Sumatera Utara yang awalnya disinyalir melakukan plagiarism tetapi diputuskan terakhir saya dengar diputuskan tidak ada masalah itu gimana itu Prof baik Pak Dahlan ini saya enggak enak juga ngomentari rektor satu Universitas Besar ya tapi gini ya sebetulnya yang benar-benar dilak jadi jenis plagiarism itu jumlahnya sangat banyak jenisnya ya sangat banyak ya nah salah satunya kalau misalnya plagiarism karya orang ya itu memang udah pasti dilarang ya plagiarism karya orang nah tapi kalau yang disebut dengan yang di kasus di Sumatera Utara itu itu disebut biasa dengan auto-plagiarism auto-plagiarism nah auto-plagiarism itu ternyata didikti belum ada aturan yang tegas mengenai larangannya yang yang saya tahu begitu nah tapi beberapa kampus punya larangan sendiri misalnya ya kalau di kampus di UI itu ada larangan plagiarism auto-plagiarism itu ada larangannya tapi tidak semua punya larangan itu bahkan tadi ya didikti itu belum ada aturan yang tegas nah auto-plagiarism tapi sebetulnya bukan berarti kita tidak boleh ini tulisan kita di satu tempat kemudian kita kutip di tempat lain bukannya tidak boleh tapi kita tulis disitu tetap ada catatan kakinya atau kalau misalnya misalnya gini saya menulis artikel di satu jurnal oke nah di jurnal itu apa atau gini saya terbitkan satu tulisan saya ya di satu tempat gitu ya kemudian saya mau kumpulkan semuanya menjadi satu buku berarti kan itu auto-plagiarism ya ya kan tapi saya tulis saya disclaimer saya tulis ya sumber tulisan saya itu mana jadi sumber tulisan beberapa satu dari saya ambil dari majalah ini sumber tulisan dua itu tulisan-tulisan saya yang sudah saya terbitkan di kompas sumber tulisan tiga tulisan saya sudah saya muat di koran republika itu boleh kita sebutkan sumbernya gitu ya atau masalahnya banyak jurnal itu yang melarang untuk tulisan di tempat lain diterbitkan lagi di situ itu dilarang nah kenapa ada top-plagiarism pertama ya kita males aja udah nulis di sana tinggal di tulisan yang sama kita taruh di sini di sana bahasa Indonesia cuma kita ubah jadi bahasa Inggris kita taruh di sini itu kan kita males dong ya yang kedua orang yang sudah membaca karya kita terus baca karya itu di jurnal itu sama aja ngapain saya beli ini berlangganan ini kan rugikan saya ya yang berlangganan di satu jurnal orang saya sudah pernah membaca di situ kok terbit lagi di sini gitu kan dan yang ketiga di masing-masing jurnal itu kan gak boleh tulisan yang pernah dimuat di jurnal lain tidak boleh dimuat di situ biasanya begitu kalau dia tahu masalahnya kan banyak juga yang tidak bisa belum bisa mendeteksi bahwa tulisan itu pernah dimuat itu Pak Dahlan jadi saya gak tahu persis terus terang kasus yang ada di Sumatera saya gak tahu seberapa kasusnya itu seperti apa gitu saya gak tahu tapi yang dimaksud autoplagiarism itu tulisan kita yang pernah dimuat di satu tempat kemudian kita muat lagi di tempat lain nah itu yang dimaksud autoplagiarism jadi memang karya saya yang yang bermasalah dulu kan begini saya punya mahasiswa nih misalnya Pak Taruna nulis ya kan tulisan Pak Taruna itu ditulis karena bimbingan saya ditulis dengan saya kemudian saya ambil itu saya taruh di satu jurnal saya tulis karangan Topo Santo itu gak boleh itu pasti itu gak boleh ya kan dan banyak orang yang diberhentikan dari jabatan akademis gara-gara kayak gini ya mengakui tulisan orang lain sebagai karya sendiri ya atau yang banyak terjadi adalah di karangan Pak Dahlan di karangan itu saya banyak nulis kemudian saya tidak cantumkan catatan kakak intinya gini setiap kita mengutip pendapat orang baik itu dalam kalimat kita atau alinea kita kita harus cantumkan sumbernya nah itu kalau kita tidak cantumkan berarti kita tidak jujur secara akademis berarti kita nyolong istilahnya nyolong ya ya kan nyolong kan misalnya kalimat Pak Dahlan Pak Dahlan nulis misalnya Pak Dahlan nulis satu pendapat penegakan hukum di Batam berjalan di tempat khususnya dalam bidang ini karena sekian persen dari masyarakat begini-begini sekian persen begini-begini saya ambil itu tulisan Pak Dahlan itu di satu tesis misalnya saya ambil itu saya tulis di Batam itu penegakan hukum berjalan di tempat karena begini sekian persen saya tulis itu tanpa catatan kaki saya berarti nyolong pendapat Pak Dahlan itu yang gak boleh di dunia akademik itu jadi analoginya sama dengan nyolong lah jadi orang yang plagiat itu nyolong nah kalau otoplagiarism itu gak nyolong sebetulnya bukan nyolong sih karena punya dia memang tapi dia gak cantumkan bahwa itu pernah diterbitkan sebelumnya itu masalahnya jadi dia gak jujur juga kan gitu ya Pak Dahlan tapi saya terus terang itu yang umum ya saya tidak umum yang mentari yang rektor usul saya gak mengontari boleh slide berikutnya eh Pak kalau tidak ada yang tanya lagi saya mau masuk ke slide berikutnya silahkan izin Pak Sandy Pak oh boleh Pak Sandy boleh silahkan Pak izin Pak masalah plagiat jadi setiap universitas apakah mengetahui kita melakukan plagiat atau ataukah ada alatnya yang menentukan bahwa kita melakukan plagiat Pak ya gini Pak Pak Sandy ya sebetulnya ada berbagai alat salah satunya namanya turnitin turnitin itu biasa mendeteksi untuk di kampus di perguruan tinggi jadi untuk kesamaan skripsi tesis disertasi itu pakai turnitin kalau artikel jurnal biasanya mendeteksinya pakai autenticate namanya autenticate nah biasanya setiap kampus melanggan melanggan kan ini mahal nih kalau pribadi-pribadi biasanya jarang karena mahal saya pun gak punya atau saya tidak berlangganan karena ini mahal nah ini sebetulnya Pak Sandy bukan mendeteksi plagiat bukan sebetulnya ini mendeteksi similarity kesamaan makanya itu yang lihat yang ada warna warna hijau warna biru warna ungu itu sebenarnya kesamaan dengan tulisan lain di sebelahnya langsung dikasih tahu sumbernya dari mana jadi dia hanya mendeteksi ini warna ini sama dengan tulisan di sini warna ini sama dengan tulisan dikasih tahu tapi dia si aplikasi ini tidak mengatakan bahwa orang ini plagiat enggak karena gini kalau saya ngutip ya saya nulis menurut pasal 2 undang-undang 3.1 nomor 99 ya dinyatakan bahwa setiap orang yang bla 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 dan seterusnya itu kalau kita masukkan di jurnal artikel kita itu ada warnanya merah ada kesamaannya tapi kan itu bukan plagiat dong orang namanya ngutip undang-undang kok boleh aja ya gitu jadi sebetulnya enggak tepat sih dikatakan makanya ada beberapa form di perguruan tinggi itu menurut saya salah ya atau kurang tepat lah form yang menyatakan bebas plagiarism sebetulnya enggak gitu karena turnitin itu hanya menunjukkan similarity bukan tapi paling tidak kalau kita di penegakan hukum kan ada petunjuk ya ya Pak Sendia kalau misalnya similarity-nya 50% ada petunjuk ini orang banyak ngambil-ngambil ngambil gitu kan tapi tidak dikantumkan gitu sih Pak Sendia jadi makanya atau gini saya boleh bilang gini ya ada orang yang similarity-nya sangat rendah 10% misalnya ya lalu ada orang yang similarity-nya 50% boleh jadi nih boleh jadi orang yang 10% itu lebih plagiat daripada yang 50% kok bisa karena yang 10% itu pinter caranya ngakalin ngakalin dari berbagai ini pokoknya dilakukan diakalin lah diubah sedemikian rumah sehingga tidak terdetect oleh alat ini gitu kan nah sementara yang 50% itu jujur apa adanya dia kutip dia ini gitu kan gitu jadi tapi ya sekali lagi ketentuan di kampus-kampus biasanya ditulis similarity-nya tidak boleh lebih dari 20% yaudah kita follow itu kita ngikutin itu gitu ya siap baik ada lagi yang mau bertanya yang lain silahkan teman-teman santai aja ya ikut kuliah ini karena kita punya waktu yang cukup panjang jadi kalau ada punya ada yang terbentik di kepala kita atau pertanyaan apa silahkan ditanyakan walaupun tidak langsung berhubungan dengan yang saya sampaikan boleh saja yang asal saya bisa jawab ya kalau tidak ada ya boleh kita lanjutkan Pak Dalam nah sekarang baru kita masuk apa tesis itu kan kita nantinya akan nulis tesis ya betul ya ada kewajiban nulis tesis kan walaupun tidak semua program S2 di dunia itu wajib membuat tesis tidak harus misalnya di Australia itu ada program S2 yang tanpa tesis jadi mereka kuliah 9 bulan atau 1 tahun selesai-selesai tanpa tesis ada yang seperti itu ada juga yang tidak ada kuliah langsung menulis penelakuan penelitian dan menulis tesis ada juga jadi beda-beda ya nah di Indonesia pada umumnya kalau S2 itu ada kuliahnya kemudian ada penulisan tesisnya nah sekarang kita bertanya apa tesis itu boleh slide berikutnya Pak Dalam nah ini ya saya bacakan ya a tesis or dissertation nah tadi kan saya sudah bicara di awalnya tesis kadang-kadang di beberapa negara itu untuk S3 ya sedangkan disertasi untuk S2 jadi disini sementara kita jadikan satu satu kelompok dulu ya a tesis or dissertation tesis or dissertation is a document ada suatu dokumen submitted yang diserahkan ya dimasukkan ke diserahkan ya in support of candidature dalam rangka mendukung apa seorang kandidat apa untuk S2 atau S3 ya of candidature for an academic degree yang mau jadi lulus S2 atau lulus S3 or professional qualification presenting the all tesis atau disertasi itu presenting the author research and findings mempresentasikan hasil penelitian dan temuannya mempresentasikan penelitian dan hasil-hasilnya dari seorang peneliti gitu ya jadi suatu dokumen diserahkan kepada perguruan tinggi mungkin ya kalau kita dalam rangka menyelesaikan master atau dokternya gitu ya yang berisi penelitian dan hasil-hasilnya dari seorang calon magister atau calon dokter the term graduate thesis is sometimes used to reverse to both master thesis and doctoral dissertation jadi tadi yang saya katakan kadang-kadang disebut tesis kadang-kadang disertasi tergantung kalau di Indonesia tesis itu untuk S2 disertasi itu untuk S3 beberapa negara tesis itu untuk S3 disertasi S2 oke itu pengertian secara umum dari kalau kita cari ya di kepustaka boleh slide berikutnya jangan oke ini kita lewatkan tadi ini sudah saya bahas tadi boleh lanjut lagi nah sedangkan disertasi dokter ini gak apa-apa ya walaupun kita teman-teman S2 tapi paling tidak tahu juga ya the PSD dissertation fulfills two major purposes jadi disertasi untuk dokter itu memenuhi dua tujuan utama pertama it is intensive highly professional training experience the successful completion of which demonstrate the candidate's ability to address a major intellectual problem and arrive at a successful conclusion independently and at a high level of professional competence and yang kedua second it is result constitute and original contribution to knowledge in the field nah ini pengertian disertasi dari yang saya ambil dari Council of Graduate School dari Inggris kalau tidak salah ya nah apa artinya ini disertasi ini jadi sebetulnya pengertian ini mirip-mirip nanti dengan tesis ya tesis cuma tesis itu levelnya lebih rendah aja lebih rendah lebih sempit dan seterusnya tapi kita penting juga mengetahui pengertian dari disertasi apa itu disertasi memenuhi dua tujuan utama pertama dia merupakan suatu pengalaman yang sangat intensif ya highly professional sangat professional ya dimana kesuksesannya the successful completion kesuksesan dalam sukses dalam menyelesaikan itu demonstrate menunjukkan ya apa the candidate's ability yaitu kemampuan si kandidat kandidat dokter tadi to address untuk menjawab a major intellectual problem suatu masalah intelektual yang besar yang penting and arrive at a successful conclusion dan bisa menemukan conclusion ya dan dan itu semua dilakukan secara independently and had high level professional competence ya dan menunjukkan suatu tingkat profesional yang yang tinggi dan kompetensi yang tinggi it is result constitute merupakan suatu original contribution to knowledge in the field jadi menunjukkan kontribusi kita yang original jadi bukan berdasarkan tadi plagiarism gitu nah jadi tentu saja ini sangat apa ya pengertian yang sangat idealis dari suatu disertasi ya jadi dia menunjukkan kemampuan kita untuk menjawab suatu masalah major intellectual problem apa kita major intellectual problem ya mungkin bagaimana kita menghadapi persoalan korupsi persoalan kemiskinan persoalan apa misalnya dalam hukum kesehatan ya bagaimana menanggulangi pandemik ya yang dengan suatu pengaturan yang ada kekuatan hukumnya misalnya atau bagaimana menanggulangi masalah drugs ya secara tepat ya atau bagaimana kerangka hukum terhadap investasi di suatu daerah yang menjamin kepastian hukum atau bagaimana penyelesaian sengketa bisnis di antara dua perusahaan atau bagaimana ketentuan hukum yang tepat mengenai apa misalnya penanggulangan pencucian uang dan sebagainya jadi itu berbagai persoalan itu nah kita berusaha untuk meneliti dan menemukan bagaimana sih jawaban terhadap masalah-masalah itu tapi kita harus melakukannya dengan original contribution to knowledge jadi kita memberikan suatu kontribusi ya ke dalam pengetahuan kita tapi harus independen jadi jangan sampai berdasarkan pelagiat karena apa karena berbagai masalah ini juga ada sudah mungkin sudah pernah ditulis oleh orang-orang lain di berbagai kampus di berbagai daerah jadi sebetulnya kalau kita orang gak ketahuan mungkin orang tinggal pergi ke suatu tempat ngopi tesisnya kemudian di copy atau bahkan ada juga yang sudah ada di internet tinggal di copy paste diganti nama diganti daerahnya selesai nah itu yang tadi sudah menyimpang dan itu sekarang gampang ketahuan dan kalau gampang ketahuan kalau di negara lain itu langsung diberhentikan kalau di Indonesia mungkin ya disuruh ditunda setahun disuruh penelitian ulang dan sebagainya dulu ada seorang dokter dari Indonesia jadi dulu ada seorang dokter terkenal dokter terkenal penulis di Kompas dan sebagainya ternyata disertasi itu hasil pelagiat dari skripsi atau tesis dari Surabaya padahal dia lulus di perguruan tinggi ini dokternya kumlot kalau zaman sekarang lebih gampang ketahuan zaman dulu itu banyak yang susah ketahuan baik slide berikutnya nah sekarang apa beda tesis atau karya akhir S2 dan disertasi tadi kan saya sudah bahas ya disertasi sebetulnya kurang lebih pengertian disertasi dan tesis hampir sama seperti itu cuma levelnya aja yang lebih beda jadi prinsipnya sama hanya perbedaan cakupannya jadi kalau disertasi lebih luas dari tesis jadi kalau disertasi bicara tentang Indonesia misalnya teman-teman tesis boleh bicara tentang Batam misalnya atau bicara tentang Karimun misalnya atau bicara tentang Natuna misalnya boleh aja jadi cakupannya lebih sempit daripada orang nulis disertasi kedalamannya disertasi lebih mendalam jadi disertasi mungkin pakai kajian sosio-legal wawancara terhadap sekian belas sekian puluh orang kemudian dia melakukan kajian terhadap misalnya ya 200 buku misalnya atau 200 jurnal kemudian dia pakai beberapa teori ya mungkin tesis mungkin dia menggunakan satu teori atau dua teori mungkin dia menulis rujukannya 50 buku dan misalnya 20 jurnal kemudian dia melakukan wawancara terhadap beberapa orang atau kalau dia meneliti putusan kalau orang disertasi nulis misalnya 10 putusan kajian secara mendalam mungkin yang tesis bicara dua putusan atau tiga putusan jadi skutnya lebih kurang dalam dibanding disertasi cakupannya juga kurang seluas disertasi analisisnya disertasi lebih analitis lebih kritis lebih ini tesis ya juga kritis juga analitis tapi ya kurang dibanding disertasi rumusan masalah disertasi masalahnya lebih rumit lebih penting lebih kompleks dan sebagainya penggunaan teori tadi ya dalam disertasi mungkin lebih banyak teori kemudian kerangka konseptualnya pembahasan juga lebih panjang tapi kurang lebih hampir sama cuma tadi ya skupnya beda kedalamannya beda teori yang digunakan lebih sedikit dan seterusnya gitu baik itu mengenai perbedaan S2 dan S3 jadi boleh saja kalau tadi siapa yang bertanya misalnya Anda menulis ya soal bagaimana warna waktu skripsi menulis tentang restoratif justice di penggunaan penerapan restoratif justice di di Karimun misalnya skripsi Anda mau menulis tesis penggunaan restoratif justice di wilayah Batam itu bisa jadi ditingkatkan skupnya dari skripsi ke tesis bisa berarti yang dulu skripsi nggak pakai teori nah sekarang di tesis ditambahkan teori yang dulu metodenya mungkin hanya normatif kemudian tesis mau ditambahkan normatif dan empiris jadi boleh dinaikkan levelnya sampai sini silakan kalau ada mau ditanyakan saya berhenti dulu sebentar silakan kalau ada mau tanyakan ada yang mau ditanyakan cukup jelas kalau yang pernah skripsi tentu kebayang jadi kalau skripsi dulu tentang apa jadi kalau skripsi itu masih bicara soal aplikatif penerapan atau ini hukumnya apa itu hukumnya apa atau tepat tidak ketentuan pasal ini atau undang-undang ini nah mungkin tesis harus lebih tinggi dari itu jadi harus analitisnya harus lebih kuat sudah bahkan sudah bisa sudah perlu menggunakan teori kemudian perlu menggunakan konsep-konsep dan seterusnya oke silakan kalau ada yang mau ditanyakan lebih jauh tercukup jelas sudah jelas Prof jelas ya oke bisa dilanjut ya ada lang minta tolong jadi sekarang kita masuk lebih jauh ya karena tadi kita sudah bicara tentang bagaimana tulisan ilmiah itu lalu kita sudah bicara tentang apa itu tesis apa itu disertasi bedanya tesis disertasi ya sedikit juga saya singgung tentang bedanya dengan skripsi ya kalau skripsi itu kita bicara masih di tataran apa ya hukumnya apa ya masih penerapan gitu ya kalau kita tesis kita harus lebih banyak bicara soal analisis ya bicara soal mungkin sintesa antara beberapa pendapat dan seterusnya ya nah sekarang kita masuk lebih jauh ya kita bagaimana kita bisa menulis tesis tentu kita harus menguasai metodenya ya oleh karena itu ada setiap kampus itu mesti ada mata kuliah yaitu metode penelitian hukum legal research ya atau legal method metode penelitian hukum ya kalau kita disebut hampir sama semuanya metode penelitian hukum nah kita akan mulai sekarang menjelajah apa itu metode penelitian hukum itu ya metode itu dari itu dari kata method ya bahasa inggrisnya method ini noun ya kata benda kalau kita cari di Merriam Webster Dictionary nah teman-teman kalau buka internet boleh kalau cari kamus boleh dia menggunakan internet bisa Merriam Webster atau mungkin kamus-kamus yang lain ya nah ini saya coba cari kata metode di Merriam Webster Dictionary apa artinya pertama diartikan method itu adalah a procedure a process for attaining an object such as ya jadi prosedur atau proses untuk mendapatkan suatu objek seperti misalnya a systematic procedure technique or mode of inquiry employed by or proper to a particular discipline or art ya jadi suatu prosedur yang sistematis atau teknik-teknik yang sistematis atau mode mode-mode pencarian sistematis employed by or proper to a particular discipline yang digunakan ya oleh atau sesuai dengan suatu disiplin tertentu ya jadi bisa saja systematic procedure itu bisa digunakan dalam disiplin apa dalam disiplin apa saja ya pengetahuan atau seni atau budaya atau apa seni ya apa saja ya systematic procedure technique or mode of inquiry tapi dalam suatu proses pencarian proses pencarian dalam berbagai bidang ya yang kedua a systematic plan followed in presenting material for instruction suatu rencana yang sistematis yang kemudian diikuti dengan menghadirkan material for instruction ya jadi bahan-bahan untuk suatu instruksi jadi suatu rencana sistematis gitu lah tingkatnya ya kalau yang tadi yang pertama suatu prosedur atau teknik atau mode yang sistematis untuk pencarian sesuatu kemudian bisa juga away teknik or process of or for doing something suatu jalan atau suatu teknik atau suatu proses untuk melakukan sesuatu bisa juga a body of skills or techniques suatu sekumpulan skills keterampilan atau teknik itu juga bisa disebut dengan metode atau suatu discipline that deals with the principles and techniques of scientific inquiry nah yang lebih dekat metode penelitian hukum itu adalah ini yang nomor dua ini suatu disiplin yang deals with yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan teknik-teknik tentang pencarian sesuatu secara saintifik nah jadi kalau kita melihat dari kamus ini metode itu pengertiannya banyak jadi bukan hanya terkait dengan metode penelitian hukum metode itu masih banyak suatu prosedur suatu proses untuk mencari sesuatu atau mencapai sesuatu suatu rencana sistematis suatu jalan atau teknik atau proses untuk melakukan sesuatu atau suatu kumpulan dari keterampilan atau teknik-teknik atau suatu disiplin yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan teknik-teknik tentang suatu pencarian jawaban secara saintifik itu yang lebih dekat dengan kalau kita bicara metode penelitian hukum Pak Dahlan boleh selatuh berikutnya tadi setelah kita melihat pengertian dari metode sekarang kita bicara metodologi ditambah metode plus logi sekarang metode plus logi jadi kalau kita bicara logi selalu bicara ilmunya sosiologi antropologi itu bicara ilmunya metode itu yang tadi jalan sarana prosedur dan seterusnya tadi metodologi berarti ilmunya tentang itu ini saya cari juga dari Merriam Webster Dictionary apa itu pengertian metodologi yaitu satu a body of methods sekumpulan metode-metode rules aturan-aturan and postulat dan postulat itu rumus-rumus atau kaedah-kaedah employed by a discipline yang digunakan di suatu disiplin a particular procedure or set of procedures suatu prosedur yang khusus atau seperangkat prosedur-prosedur itu pengertian dari metodologi yang pertama pengertian metodologi yang kedua adalah the analysis of the principle the analysis of the principle or procedures of inquiry in a particular field jadi suatu analisa atau prinsip-prinsip atau prosedur-prosedur tentang pencarian jawaban inquiry itu mencari sesuatu in particular field dalam suatu bidang tertentu nah itu metodologi jadi kalau tadi bicara metode itu tadi ya jalan atau proses dan seterusnya kalau bicara metodologi itu a body of methods rules and postulates employed by a discipline suatu seperangkat metode rules aturan-aturan dan postulate postulate rumus-rumus yang digunakan dalam suatu disiplin a particular procedure or set of procedure gitu ya jadi beda antara metode dan metodologi oke boleh slide berikutnya jangan tolong nah sekarang kita bicara syarat utama ya syarat utama mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungkan syarat utama mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat bertanggungjawabkan itu saya kutip dari Ibrahim memahami konsep dasar ilmu pengetahuan misalnya berupa sistem dan ilmunya jadi kalau kita mau melakukan penelitian ilmiah di bidang hukum maka kita harus memahami konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan hukum baik sistemnya maupun ilmunya jadi kalau teman-teman melakukan penelitian ilmiah di bidang manajemen tadi ada teman kita dari manajemen maka harus memahami konsep dasar ilmu pengetahuan manajemen baik sistem manajemen ilmunya kita mau agar penelitian ilmiah di bidang sosiologi kita harus memahami konsep dasar ilmu sosiologi itu apa bagaimana sistem sosiologi bagaimana ilmunya jadi disini kita harus mengetahui apa kalau melakukan penelitian hukum berarti kita harus memahami konsep dasar ilmu pengetahuan misalnya sistem hukum itu apa kita harus tahu ilmu-ilmu hukum itu apa saja kita harus tahu hubungan-hubungan dalam sistem hukum kita harus tahu misalnya sistem hukum itu banyak pengertiannya tapi kalau kita kutip misalnya dari Friedman sistem hukum mencakup ada legal substance atau substansi hukum atau berisi peraturan perundang-undangan kemudian ada legal structure yaitu struktur hukum misalnya kelembagaan-kelembagaan yang menjalankan berbagai aturan tadi dan satu lagi legal culture misalnya budaya hukum tapi juga ada yang memahami sistem hukum secara luas ada sistem perundang-undangan ada sistem peradilan ada sistem penyelesaian sengketa ada sistem penegakan hukum ada sistem peradilan pidana ada macam-macam ya itu sistem hukum di suatu negara sistem perundang-undangan sistem ya apa peradilan dan sebagainya ya kita harus tahu kalau mengumumkan penelitian itu secara dasar kita harus tahu dan ilmu-ilmu hukum kita tahu apa itu ilmu hukum ya ada ilmu hukum yang dogmatis misalnya ada ilmu hukum yang dalam arti ilmu kenyataan hukum ya seperti antropologi hukum sosiologi hukum kemudian sejarah hukum perbandingan hukum filsafat hukum dan sebagainya ya secara dasar kita sebaiknya sudah mengetahuinya kemudian hubungan-hubungan di dalam sistem hukum kita juga harus tahu ya nah itu pertama jadi syarat pertama agar kita bisa mengadakan penelitian ilmiah dengan baik di bidang hukum memahami konsep dasar ilmu pengetahuan hukum baik sistem hukumnya ilmu-ilmu hukum hubungan ilmu-ilmu hukum dan sebagainya yang kedua selain memahami tentang konsep dasar ilmu pengetahuan hukum kita juga harus memahami metodologi penelitian disiplin ilmu nah karena kita belajar kalau mau melakukan penelitian ilmiah hukum maka kita harus memahami metodologi penelitian disiplin ilmu hukum ya misalnya aneka jenis metode penelitian hukum ada metode penelitian hukum normatif metode penelitian hukum empiris ada metode penelitian hukum doktrinal ada non-doktrinal ada metode penelitian hukum kepustakaan ada metode penelitian hukum lapangan seterusnya Saya kutip dari Profesor Sutanyo, apa saja itu aneka jenis penelitian hukum? Metode dalam kajian hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem moral. Metode doktrinal dalam kajian hukum positif. Metode non-doktrinal dalam common law system. Metode menurut konsep sosiologis atau makro atau mikro struktural atau socio-legal. Nanti tolong diperbaiki, ini makro maksudnya ya. Bukan makri. Ini kesalahan ketik. Karena slide-nya sudah saya berikan, jadi Anda sendiri nanti memperbaiki ya. Jadi ini maksudnya makro. Bukan makri ya, makro. Metode menurut konsep sosiologis. Makro atau mikro struktural atau socio-legal metode. Kalau Pak Suryano Sukanto, bagiannya lebih sederhana, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Kalau Profesor Sutanyo ada doktrinal, non-doktrinal, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus tahu. Sehingga kalau mau melakukan penelitian hukum, tahu menggunakan metode yang mana? Apakah saya pakai metode penelitian hukum normatif? Apakah saya menggunakan metode penelitian hukum empiris? Atau kalau pakai penekatannya Profesor Sutanyo, saya mau menggunakan metode doktrinal research, misalnya. Jadi dua yang kita tahu. Pertama, tahu mengenai konsep dasar ilmu hukum. Kedua, tahu bagaimana metode penelitian hukum. Itu dua yang harus kita kuasai. Oke, saya mau berhenti sampai di sini dulu. Kalau ada teman-teman ingin menggali lebih jauh, silakan. Setelah ada diskusi, teman-teman bertanya, baru saya akan melangkah lebih jauh. Karena ini kita harus satu persatu dulu kita memahaminya. Silakan. Izin tanya, Prof. Yang metode penelitian disiplin ilmu menurut Surjana Sukamta kan ada metode penelitian hukum normatif dengan metode penelitian hukum empiris. Jadi kalau dalam suatu karya ilmi itu ada orang yang menggunakan. Kadang-kadang kalau kita lagi cari di internet, ada yang kipek ketiga yaitu normatif empiris atau empiris normatif. Nah itu kalau dari segi keilmuan, apakah dibenarkan ada orang yang tidak bisa memilih? Jadi dia lebih memilih, apakah karya ilmi Anda, karya ilmi saya adalah empiris normatif? Apakah itu dibenarkan atau kita tetap harus pilih salah satu sebagai wawanan yang disebutkan Bapak Surjana Sukamta? Samsu ya? Jadi boleh diganakan dua-duanya. Putra. Jadi, siapa nih yang tanya? Samsu kan ya? Pak Samsu ya? Muhammad Samsu Saputra. Oke. Muhammad Samsu Saputra. Oke, jadi Surjana Sukamta hanya membagi. Hanya membagi metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif. Jadi sebetulnya sama dengan penelitian yuridis normatif. Sama. Karena yuridis itu hukum kan. Nah, tapi yang sifatnya normatif. Norm. Terutama yang dikaji itu normanya. Normatif. Satu lagi metode penelitian hukum empiris. Atau yuridis no empiris. Bisa juga ya. Maksudnya sama. Kalau ini bukan meliti normanya. Tapi diteliti bagaimana kenyataannya. Bagaimana hukum dalam kenyataannya. Jadi kalau hukum normatif itu bicara mengenai law in the books-nya. Kalau empiris itu bicara law in action-nya. Jadi kalau Pak Muhammad Samsu mau meneliti soal bagaimana kepatuan hukum masyarakat Bantem terhadap ketentuan mengenai apa, mengenai apa, yang kesehatan COVID itu apa, prokes. Bagaimana ketaatan hukum masyarakat Batam terhadap prokes dalam rangka COVID-19. Itu berarti hukum dalam kenyataannya. Itu berarti penelitian hukum empiris. Atau mau meneliti bagaimana efektivitas undang-undang nomor sekian. Itu bicara penelitian hukum empiris. Atau bagaimana kesadaran hukum masyarakat Tanjung Pinang. Misalnya. Itu berarti empiris. Tapi kalau bicara kedudukan direksi dalam suatu PT. Itu bicara normatif. Bicara mengenai hak dan kewajiban komisaris independen dalam suatu PT. Itu bicara normatif. Jadi tergantung tujuan penelitiannya apa, mau meneliti apa. Itu metodenya yang harus sesuai. Apakah bisa dua-duanya digabung? Bisa. Kalau memang tujuannya itu menghendaki itu. Misalnya saya ada tiga pertanyaan penelitian. Berarti ada tiga tujuan penelitian. Karena tujuan penelitian harus nyabung dengan pertanyaan penelitian. Yang satu, itu bisa dijawab dengan metode penelitian hukum normatif. Karena hanya bicara soal apa hak dan kewajiban. Atau apa kewenangan. Tapi ada pertanyaan penelitian ketiga. Misalnya bicara soal bagaimana persepsi masyarakat tentang hak dan kewajiban X. Nah itu berarti kita nggak bisa memeneliti hanya dengan penelitian hukum normatif. Harus menggunakan metode penelitian hukum empiris. Saya harus turun ke lapangan, melakukan survei. Berarti di situ saya gabungan antara metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Demikian Pak Muhammad Samsu dan teman-teman semua. Jadi bisa hanya digunakan salah satu atau bisa digunakan dua-duanya. Tergantung tujuan penelitiannya apa. Tergantung pertanyaan penelitiannya apa. Cukup jelas nggak Pak Muhammad Samsu? Jelas. Terima kasih. Baik, yang lain silakan. Ini harus memahami betul ini ya. Karena apa ini justru bagian yang sangat penting ya. Untuk tools, untuk sarana Anda melakukan penelitian, metode penelitian itu harus betul-betul dikuasai dulu ya. Jadi kalau saya ulang lagi ya tadi, kita harus memahami konsep dasar pengetahuannya. Berarti pengetahuan hukum ya. Yang kedua, memahami metodologi penelitian hukum. Ya apakah metode yang mana yang akan kita gunakan? Kita tahu dan bisa membedakan satu dengan lain. Ini saya belum masuk sampai ke perbedaannya ya. Ini saya baru bicara mengenai secara mendasar apa yang perlu kita kuasai untuk melakukan suatu penelitian. Silakan, saya masih memberi kesempatan Anda untuk memperdalam ini. Mengajukan pertanyaan atau komentar, silakan. Silakan. Pak Alina ya, ada. Pak Alina, ada yang mau ditanyakan nggak? Tukup cukup jelas? Belum ada, Prof. Belum ada. Pak Erlambang? Bisa ditangkap tadi yang saya jelaskan? Bisa diikuti? Prof, mau nanya, Prof. Pak Taruna ya? Mas Taruna, silakan. Iya, Prof. Prof, boleh dijelaskan lagi nggak, Prof, yang hubungan-hubungan dalam sistem hukum? Saya masih bingung, Prof, nanggapnya. Oke, baik. Kalau kita bicara hubungan dalam sistem hukum, itu kan banyak ya. Kita bicara soal hak dan kewajiban. Soal hubungan-hubungan hukum. Hubungan-hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum. Subyek hukum itu siapa saja. Dalam hukum perdata, siapa subyek hukum itu? Dalam hukum pidana, siapa subyek hukum itu? Dalam hukum administrasi, siapa subyek hukum itu? Bagaimana hubungan antara subyek hukum itu? Lalu bagaimana hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum dan sebagainya? Nah, itu sudah masuk di masing-masing bidang hukum ya. Jadi kalau misalnya saya nih, saya penelitian utama saya adalah di bidang hukum pemilu. Jadi hubungan-hubungan dalam sistem hukum, saya bicara sistem hukum ya, misalnya struktur hukum apa saja yang berkaitan di dalam bidang kepemiluan. Yaitu subyek hukumnya ada KPU, Bawaslu, ada DKPP, ada peserta pemilu, ada partai politik, dan seterusnya. Lalu bagaimana relasi hubungan antara subyek itu? Atau dalam sistem peradilan misalnya, bagaimana hubungan antara penyidik, dengan penuntut, dengan hakim, kemudian dengan petugas lapas, dan seterusnya. Lalu dalam bidang hukum administrasi, hubungan antara pejabat dengan warga negara, atau pemerintah pusat dengan perintah daerah, pemerintah daerah yang satu dengan perintah daerah yang lain, dan seterusnya. Itu hubungan-hubungan yang ada dalam sistem hukum, tergantung dari bidang hukum apa yang ada. Jadi saya ulang ya, jadi saya ringkasannya begini, kalau kita mau melakukan suatu penelitian hukum, kita harus tahu, dasar-dasar dari ilmu hukumnya tahu, dasar-dasar dari metode penelitian tahu. Kalau ilmu penelitian hukumnya nggak tahu sama sekali, ya susah. Kita punya metode tapi nggak tahu. Materinya nggak tahu, substansinya nggak tahu, susah juga. Atau kita tahu substansinya tentang ilmu hukum, tapi kita nggak tahu metodologi penelitiannya, ya susah juga. Nggak bisa melakukan penelitian. Jadi kita harus tahu, harus paham dua-duanya itu. Nantinya Anda bisa memilih metode penelitian yang mana. Yang penting ada metode penelitian hukum normatif itu apa, metode penelitian hukum empiris itu apa, atau metode penelitian hukum sosiologis itu apa, atau metode sosial legal itu apa, metode doktrinal riset itu apa, non-doktrinal itu apa. Yang penting Anda tahu, pengertiannya dan kegunaannya untuk apa. Jadi Anda bisa menggunakan. Seperti tadi ya, kalau pertanyaannya soal apa hak dan kewajiban direksi dalam suatu PT, atau dalam suatu BHMN, itu saya pakai penelitian normatif saja. Atau kalau pakai pendekatannya Pak Sultan, saya menggunakan metode doktrinal riset saja. Cukup. Tapi kalau pertanyaan saya soal bagaimana sikap masyarakat daerah ini terhadap program pemerintah dalam rangka misalnya dalam rangka pengetasan kemiskinan. Nah karena saya bicara mengenai law in action, bagaimana sikap masyarakat, saya enggak bisa penelitiannya normatif atau penelitiannya doktrinal. Saya harus penelitiannya hukum empiris. Saya harus datang ke sana, saya wawancara warga sana. Saya melakukan survei dengan menggunakan questionnaire, sekian saya ambil sampelnya, lalu saya akan simpulkan bahwa masyarakat di sana sikapnya begini, 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 pengetahuannya begini, begini, setuju atau tidak, dan seterusnya. Itu tidak bisa dengan membuka undang-undang. Dengan membaca undang-undang, dengan membaca buku saja tidak cukup, saya harus terjun ke sana. Karena saya ingin mengetahui bagaimana sikap masyarakat, bagaimana persepsi masyarakat. Itu saya, nah metode penelitian harus sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nanti saya lebih jauh akan membahas ini ya. Oke, ada yang mau tanya lebih jauh? Silahkan. Bu Nani Herawati, ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup bisa ngikuti atau gimana? Sementara belum, Prof. Bisa difahami yang tadi saya sampaikan? Bisa, Prof. Oke. Bu Agustini? Cukup jelas, Prof. Jelas ya. Pak Deddy? Ada pertanyaan nggak, Pak Deddy? Jelas, Prof. Jelas ya. Jelas, Prof. Oke, boleh kita lanjut? Pak Dahlan, boleh minta tolong ya. Nah, sekarang kita sampai ke sini. Metode penelitian hukum apa yang akan digunakan? Oke, tadi kan saya sudah menyinggung ya. Bahwa metode penelitian itu harus sesuai dengan tujuan penelitian kita itu apa. Jadi, jangan terbalik. Jangan begini. Prof, saya mau menggunakan metode penelitian hukum empiris. Nah, itu kan berarti duluan. Nah, itu kebalik tuh. Itu sama dengan, Prof, saya mau naik motor. Naik motor mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Oh, naik motor? Oh, nggak bisa ya, Prof? Ya, nggak bisa dong. Kamu naik kereta. Ya, bisa sih. Tapi kamu berhari-hari. Jadi, jangan. Saya mau naik motor. Kok naik motor? Mau kemana dulu? Tujuannya mau kemana? Saya mau ke NTT, Prof. Mau ke Kupang. Nah, nggak bisa naik motor. Kamu naik pesawat. Nah, naik pesawat itu metodenya. Naik motor itu metodenya. Saya mau ke, ini saya dari Jakarta. Saya mau ke Lampung, Prof. Terus, kamu naik apa? Saya mau naik sepeda. Nggak bisa. Kamu mesti naik mobil. Ya, nanti mobilnya nyebrang pakai feri dan seterusnya. Itu metodenya. Jadi, jangan dibalik. Jangan metode dulu. Tapi, penelitiannya mau penelitian apa dulu? Apa yang mau dicari dulu? Baru bicara metode. Bisa ditangkep ya? Maksud saya. Jadi, metode itu belakangan. Apa dulu yang mau dicari? Baru metode. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Itu analognya kayak tadi. Prof, saya mau naik pesawat. Kamu kemana? Saya nggak tahu, Prof. Yang penting saya mau naik pesawat. Nah, itu nggak jelas juga. Itu orang mungkin punya cita-cita naik pesawat. Oke, sekarang boleh turun sedikit. Jadi, padahal boleh turun sedikit. Nggak bisa baca bagian atas. Metode penelitian hukum. Apa yang akan digunakan? Sangat tergantung dari masalah apa yang akan diteliti. Dan dicari jawabannya. Nah, jadi sangat tergantung dari masalahnya. Masalahnya apa yang mau diteliti itu? Yang mau dicari jawabannya itu apa? Kalau saya mau cari hanya pengetahuan soal hak dan kewajiban seorang direksi, ya saya nggak perlu pakai penelitian sosio-legal. Saya cukup pakai penelitian doktrinal research. Atau saya pakai, kalau menggunakan metode penelitian dari Pak Suryano Sukanto, berarti saya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tapi kalau saya mau mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat kota Batam terhadap penggunaan helm di wilayah hukum Batam, itu saya nggak bisa pakai penelitian hukum normatif. Harus saya menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis. Yaitu, saya turun ke lapangan, saya lakukan wawancara dengan banyak orang, atau saya melakukan survei. Atau masalah saya adalah, saya ingin mengetahui bagaimana argumentasi hakim dalam putusan-putusannya mengenai tindak pidana pemilu. Nah itu sih cukup kita baca putusan-putusan hakim. Karena kita yang mengetahui argumentasi. Jadi putusan-putusan pengadilan cukup. Kita melakukan analisa terhadap berbagai putusan pengadilan. Itu bisa menggunakan penelitian hukum normatif. Jadi, metode penelitian hukum apa yang digunakan sangat tergantung dari masalah apa yang akan diteriti dan dicari jawabannya. Yang berikutnya, metode penelitian hukum apa itu berkaitan dengan konsepsi tentang hukum. Apakah hukumnya yang kita maknanya adalah hukum dalam arti peraturan perundang-undangan? Apa hukum dalam arti suatu kenyataan? Kalau hukum itu yang kita mau teliti, hukum dalam arti kenyataan apa sih? Bagaimana sih hukum itu yang merupakan kebiasaan masyarakat? Tentu kita bukan penelitian normatif. Kita penelitian hukum empiris dong. Untuk mengetahui bagaimana sih masyarakat memahami hukumnya. Jadi kalau kita turun ke masyarakat suku-suku tertentu, di pelosok-pelosok, di sana ada hukum. Hukum yang dijalankan oleh masyarakat adat. Kita nggak bisa penelitian hukum normatif. Itu kita melakukan penelitian hukum sosiologi. Atau penelitian hukum empiris. Kita mungkin bahkan perlu tinggal di sana berhari-hari untuk mengetahui bagaimana sih pemahami masyarakat tentang hukum. Atau hukum apa yang berlaku di sana. Itu berarti penelitian hukum empiris. Tapi kalau hukum bagi kita adalah suatu norma dalam arti peraturan undang-undangan, maka kita bisa menggunakan penelitian hukum normatif. Kemudian, apakah hukum sebagai suatu norma atau kaedah? Kalau kita memahami atau kita memahami hukum sebagai suatu konsep, sebagai konsep suatu norma atau kaedah, maka kita bicara law in the book. Yaitu nilai-nilai pengadilan yang universal. Norma positif dan putusan pengadilan. Law in the book. Pertanyaannya tentu bersifat pertanyaan normatif. Metode penelitiannya, metode penelitian normatif. Mencari bahan hukum, bukan data. Jadi kalau kita bicara metode penelitian hukum normatif, maka kita tidak bicara data, kita mencari bahan hukum. Pembahasannya bagaimana, serta jawaban juga secara... Pembahasannya harus pembahasan yang normatif. Jawabannya juga jawabannya yang normatif. Normatif itu tahu kan, norm, kaedah. Kebolehan, larangan, perintah, dan sebagainya itu norm. Normatif. Hukumnya apa, dan sebagainya itu bicara normatif. Tapi kalau bicara, bagaimana kenyataannya? Apa yang difahami masyarakat? Bagaimana persepsi? Bagaimana efektivitas? Itu kita bicara law in action. Beda. Jadi penelitiannya tentu bukan penelitian normatif, tapi penelitian hukum empiris. Nah, harus konsisten. Kalau pertanyaannya bersifat normatif, metode penelitiannya normatif. Mencari bahan hukum, bukan data. Lalu data itu menunjukkan empiris. Kemudian pembahasannya harus pembahasan yang normatif. Dan jawabannya juga jangan normatif. Jangan penelitiannya, pertanyaannya adalah soal, apa akan konsumdireksi? Lalu jawabannya adalah empiris. Nah, itu nggak nyambung. Jadi kita sebagai peneliti harus konsisten. Apakah, ya tadi kan hukum sebagai suatu norma, ataukah hukum yang kita mau teliti adalah hukum, yang kita fahami adalah hukum sebagai suatu sikap tindak yang nyata, atau keajikan. Maka kita bicara law in action. Bagaimana hukum dalam kenyataannya. Jadi pertanyaannya tentu, pertanyaan bukan normatif sifatnya. Misalnya, ya pertanyaan yang sifatnya empiris itu, bagaimana efektivitas, atau sejauh mana, bagaimana pengaruh, bagaimana pengaruh kesadaran hukum masyarakat terhadap penegakan hukum. Nah, itu kita bicara empiris, law in action. Berarti kita tidak pakai penelitian hukum normatif, tapi penelitian hukum empiris. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini. Alohan yang mau ditanyakan, silahkan. Yang slide bagian ini cukup bisa difahami. Mas Sandy, cukup jelas. Ya, sangat jelas, Bob. Yes, ya. Siap. Pak Samsu, Muhammad Samsu, gimana? Masih bisa konsen, ngikutin ini? Putra Prof jelas. Oke, sekarang saya tanya. Ini dari beberapa seret yang saya sampaikan, ada nggak yang, kok, yang sampaikan Prof Topo ini beda banget, atau bertentangan dengan yang saya pernah pahami sebelumnya, atau dari yang, yang dari buku yang saya pernah baca, atau yang pernah dijelaskan dosen saya, gitu. Ada nggak yang kontroversial yang saya sampaikan? Jadi kontroversial ya, bukan kontroversial ya. Sama tadi, metodologi, bukan metodologi. Metodologi itu salah. Yang benar metodologi. Oke, ada nggak yang seperti itu? Kok aneh banget? Kok kontroversial? Kok beda dengan yang dulu yang saya pahami, buku yang saya gunakan, atau yang diajarkan dosen saya dulu, E1, itu ada nggak? Air lambang? Ada nggak yang sangat berbeda, atau istilahnya kontroversial, atau apa gitu, dengan yang sebelumnya Anda pahami? Sudah cukup jelas dan sama seperti yang kami pahami, Prof. Sama ya? Oke. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa, kok ini beda ini, atau ini, bisa minta dijelaskan lagi ya. Oke. Oke. Boleh minta tolong, Pak Dahlan? Aduh, jadi Pak Dahlan yang harus meminta. Setia Prof, nggak apa-apa, Prof. Nggak apa-apa ya. Oke, boleh slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke, semakin masuk ke bagian inti ya. Tapi kayaknya kita perlu break dulu nih. Mungkin ada teman-teman tadi belum selesai dengan berbukanya, atau ngopinya, atau tehnya kurang. kita break dulu ya. Saya juga mau ngetes sebentar nih. Kayaknya dari pagi sudah ngomong terus. Jadi tadi saya rapat dengan Komisi, apa, bahas dengan Komisi Yudisya, terus rapat dengan KPU. Ya, kita break dulu ya. Baik, Prof. siap, Prof. Siap, Prof. Siap, Prof. Ya, 15 menit ya. Siap, Prof. Oke, baik. Kita break. Ya, cukup, Prof. Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah hadir semuanya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ya, sudah, Prof. Ya, Pak. Ya, Prof. Kalau mau sambil kopi sambil ngerti, nggak apa-apa ya sambil kuliah. Santai aja ya. Oke, sekarang kita baru bicara tentang pengertian dari penelitian hukum. Tadi kita sudah bicara tentang metode itu apa, metodologi itu apa, kemudian juga hal apa yang kita perlukan untuk bisa melakukan penelitian. Nah, penelitian hukum ini menurut Suryano Sukanto adalah penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah. Jadi kita belum bicara penelitian hukum dulu, tapi penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah. Jadi bukan kegiatan yang iseng-iseng ya, bukan kegiatan untuk bercanda atau iseng-iseng, atau kegiatan orang awam. Beda ya. Tapi kegiatan ilmiah. Yang berkaitan dengan analisa. Jadi dalam penelitian ilmiah itu dilakukan suatu analisa dan mengkonstruksi sesuatu yang dilakukan secara metodologis. Jadi penelitian itu harus ada metodologinya. Harus sistematis dan konsisten. Jadi harus dilakukan dengan metodologis, sistematis, dan konsisten. Jadi itu nggak bisa jumping to conclusion. Nah itu bukan penelitian. Tiba-tiba ada kesimpulan. Belum dilakukan pencarian data atau pencarian. Kalau hukum, berarti hukum normatif berarti pencarian bahan hukum. Tapi kalau penelitian pada umumnya belum dilakukan pembuatan desain penelitian, belum dilakukan pencarian data, belum dilakukan analisis, tiba-tiba sudah membuat kesimpulan. Bahwa ada pengaruh antara variable A dan B. Nah itu tidak ilmiah. Bukan suatu penelitian. Kemudian penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada, kalau tadi bicara penelitian, bicara umum, sekarang penelitian hukum itu apa? Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, sama seperti tadi ya, kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Nah di sini sudah ada obyeknya. Kalau tadi yang di atas penelitian itu masih umum ya. Kalau yang penelitian hukum, berarti sudah lebih spesifik, yaitu ada beberapa gejala hukum. Jadi suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Nah itu adalah penelitian hukum. Jadi sudah ada spesifik obyeknya yaitu gejala hukum. Kemudian juga ada di sini unsur-unsurnya harus dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Misalnya nih, sederhananya ya, Pak Jaksa atau Pak Polisi atau Pak Jaksa itu ingin mencari tahu, kalau dalam penegakan hukum ya, ingin mencari tahu. Misalnya dihadapkan pada pertanyaan, apakah direksi suatu PT yang merupakan anak perusahaan BUMN itu bisa menjadi subyek perkara korupsi atau tidak? Jadi bukan pegawai atau bukan direksi BUMN, tapi direksi anak perusahaan BUMN. Nah itu kan ada masalah ya. Nah kemudian Pak Jaksa atau Pak Polisi ini mencari seorang ahli yang bisa menjelaskan itu. Nah ahli ini harus melakukan suatu penelitian hukum normatif tentang bagaimana sebetulnya kedudukan seorang direksi dari anak perusahaan BUMN apakah dia menjadi subyek di tindak-tindak korupsi atau tidak. Nah itu dicari, diperiksa dengan teliti berbagai bahan-bahan hukum dan kemudian diteliti, dilakukan penafsiran-penafsiran, dilakukan penelitian atas putusan-putusan pengadilan, dilakukan kajian terhadap berbagai perundang-undangan, putusan pengadilan, bahkan mungkin juga perbandingan, dan seterusnya. Akhirnya kesimpulannya misalnya ahli ini menjelaskan direksi anak perusahaan BUMN itu bukan BUMN. Bukan direksi suatu BUMN. berarti dia sudah merupakan perusahaan yang misalnya asetnya itu bukan aset milik negara lagi karena beda dengan BUMN. Nah itu contoh misalnya ya hasil dari penelitian ini. Meneliti satu atau beberapa kejalaan hukum tertentu untuk mencari atau dengan jalan menganalisanya kemudian menemukan jawabannya apa. Nah jadi banyak sebetulnya yang perlu kita cari tentang korporasi atau cara ilmiah ya dan sebagainya. Itu bisa dilakukan penelitian. Boleh slide berikutnya Pak Dahan. Nah penelitian hukum tidak mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu-ilmu hukum. Jadi penelitian hukum tidak akan mungkin dipisahkan dari disiplin hukum maupun ilmu-ilmu hukum. Nah disiplin hukum atau ilmu-ilmu hukum itu banyak ya. Kalau kita bicara disiplin hukum dan juga ilmu-ilmu hukum kita bicara baik yang sifatnya dogmatis hukum maupun yang sifatnya ilmu hukum misalnya dalam kenyataan ya antropologi hukum sosiologi hukum sejarah hukum perbandingan hukum dan sebagainya itu bagian dari ilmu-ilmu hukum dalam arti luas. Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Ini khususnya kalau menurut Suriyana Sukanto. Kalau pakai pendekatannya Pak Prof. Sutanyo yang saya sebut Sutanyo itu dari Unair ya guru besar Unair kalau saya sebut Suriyana Sukanto itu guru besar dari UI. Nah penelitian kalau Pak Sutanyo menggunakan pembedaan antara penelitian doktrinal dan non-doktrinal. Ya doktrinal dan non-doktrinal. Jadi doktrinal itu mirip dengan normatif non-doktrinal itu mirip dengan empiris walaupun ada perbedaannya sih. Nanti kita mudah-mudahan ada slide yang membahas tentang ini. Oke jadi itu tadi sebentar ya saya kayaknya udah hampir habis saya udah cas dulu. Oke sambil sambil saya ngecas ini kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Tadi saya baru bicara tentang pengertian dari penelitian dan pembahasan tentang penelitian hukum. Nah kemarin itu lagi rame ya di daerah saya lagi di kampung di tempat rumah saya dulu itu mungkin teman-teman lihat di Youtube atau berita enggak ya tentang babi ngepet. Oh iya Bob itu lagi rame juga ya dekat-dekat di aja ada ya di TV ya masuk wilayah itu dulu dulu saya tinggal di sana dulu perumahan oh dulu Bob ya tapi itu saya sudah berapa 4 tahun lah pindah dari sana nah itu tentang babi ngepet ya ini kalau kita lihat kalau kan orang pengen tahu sebetulnya itu benar ada atau enggak gitu ya ada atau enggak gitu nah kalau penelitian kalau orang ingin mencari tahu itu juga bagian dari proses ingin tahu nah ada jawaban yang ilmiah ada yang tidak ilmiah ada yang melalui penelitian ada yang tidak kalau tidak melalui penelitian ya mungkin jawaban orang adalah oh iya benar itu ada orang bisa ngepet kalau dia ingin mencari mencari kekayaan begini-begini ciri-cirinya begini-begini kalau saya lempar uang dianya begini-begini nah itu itu bukan melalui penelitian ya jadi orang mungkin bisa ngibul aja ya atau berdasarkan cerita-cerita sebelumnya dan seterusnya yang jelas bukan melalui penelitian tapi kalau saya melalui penelitian bisa nih pertama penelitian dokumen dulu bisa saya searching ya babi ngepet ya asal mula babi ngepet sejarahnya babi ngepet nah itu saya dapat mungkin data-data apa kepustakaan ya nah kalau saya ingin lebih tahu lagi saya terjun ke sana ya ke kampung saya itu saya bisa wawancara-wawancara dengan orang sana bahkan mungkin saya wawancara dengan petugas polisi yang meneliti apa yang memeriksa kasus itu dan seterusnya nah saya lakukan itu secara metodologis secara sistematis mulai dengan pertanyaan pelitian kemudian metode saya gunakan misalnya metode studi dokumen lalu wawancara dan seterusnya sampai saya kesimpulan saya bahwa itu sebetulnya tidak benar karena itu sebetulnya hanya modus dari ini ini dan seterusnya ya nah contoh yang lain ya gimana William yang yang babi ngepet apa tuh babi apa yang di tempat apa tuh itu ternyata beta hoaxnya juga ya jadi itu orang pengen ngetop pengen terkenal agar banyak orang datang ke dia jadi dia bikin beli babi ngepet dia beli dari online dia beli babi ngepet itu secara online ya kan secara online iya itu dibeli secara online dan kemudian dia provokasi orang-orang sebagian dari orang-orang itu kayak gitulah ceritanya jadi sebetulnya itu orang ingin ini tapi tapi kan itu sebetulnya bisa diteliti secara empiris ya maksudnya gini kita bisa membedakan antara yang penelitian dengan bukan penelitian misalnya gini saya ada satu contoh pernah enggak dengar si Pitung si Pitung ya pendekar betalu si Pitung film 90an film 90an film kan itu ada filmnya ya oke itu pertanyaannya adalah itu legenda atau bener ada atau tidak si Pitung itu oke kalau menurut Anda ada enggak itu si Pitung itu kalau informasi dari Betawi itu ada si Pitung itu ada betul-betul ada kenyataannya ya Betawi ya oke jadi kan kita bisa pakai penelitian atau bukan penelitian kan untuk menerima kan inquiry kita ingin tahu si Pitung itu ada atau tidak kalau kita tidak pakai penelitian berarti ya kita sekedar common sense orang tahu bahwa itu tokoh hero legend dari Betawi ya merampok yang kaya dan dibagikan pada yang miskin gitu kan itu enggak pakai penelitian kita hanya ya dengar aja common sense orang ngomong apa tapi kalau kita pakai penelitian bisa misalnya nih penelitian kepustakaan kita searching cari itu kan zaman India Belanda ya tahun 1900an betul ternyata setelah kita cari ada ya saya ada tuh nemu bukti-bukti koran-koran tahun itu ternyata si Pitung itu memang pernah diproses diperiksa ditahan oleh polisi Belanda jadi ada memang tokoh itu dan kemudian apa jenis kejahatannya dan kemudian dia melakukan apa kata orang membagi hasil perampokannya itu kepada rakyat miskin dan seterusnya jadi berita-berita seputar si Pitung itu ternyata diberitakan di koran-koran Batavia waktu itu itu saya berarti melakukan penelusiran ilmiah gitu ya penelusiran ilmiah jadi beda dengan hanya sekedar ya kita dengar aja dari orang mengatakan itu ya jadi segala macam bisa lakukan penelitian atau tidak atau hanya sekedar common sense gitu ya oke boleh lanjut lagi Pak Dahlan kita tadi sudah menyinggung soal adanya penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris menurut Suryano Soekanto ya atau kadang-kadang yang penelitian hukum empiris ini disebut juga penelitian hukum sosiologis ya sementara menurut Profesor Sutandio itu dia ada istilah pembagian doctrinal research penelitian hukum doctrinal dan ada non-doctrinal research ya bahkan juga ada Profesor Sutandio menyebut ada namanya socioligal socioligal nah sekarang kita bicara satu persatu dulu apa itu penelitian hukum normatif ya atau kalau kita lengkapnya adalah metode penelitian hukum normatif MPH normatif gitu ya metode penelitian hukum normatif apa itu ya kalau penelitian tadi sudah kita bahas ya penelitian adalah tadi yang sebelumnya sudah kita bahas sekarang kita masuk penelitian hukum normatif nah penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum gitu kata Profesor Sunariti Herton dari UNPAD jadi kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum kita sarjana hukum bekerja menjadi jaksa sebetulnya ya teman-teman yang jadi jaksa di sini itu melakukan penelitian hukum normatif dalam tugasnya misalnya menyusun surat dakwaan menyusun tuntutan ya menyusun ya berbagai dokumen hukuman ya tentu teman-teman yang jaksa bertugas di bidang tun tentu beda ya jenis dokumen hukumnya teman-teman yang bidang membidangi perdata ini juga beda ya tun dan perdata ya tentu beda dengan teman-teman yang sehari-hari bekerja di apa di bidang pidananya ya penentutan apa pengajukan apa surat dakwaan penentutan dan sebagainya ya nah yang dokumen yang dihasilkan itu juga melalui melakukan merupakan suatu hasil penelitian hukum normatif gitu gak coba pak jaksa saya pengen tahu kalau menyusun dokumen-dokumen hukumnya itu pakai penelitian gak silahkan siapa pak didi atau siapa silahkan boleh diceritakan saya mau cerita diantara pak jaksa yang hadir disini ada gak ada pakai penelitian hukum gak itu menyusun surat dakwaan menyusun requisitor ingin prof secara secara tidak langsung ya kita melakukan penelitian itu prof karena kita harus mendakwakan dengan pasal yang sesuai juga di dalam hal bidaranya gitu prof atau mungkin dari sisi keperdataan seperti prof disampaikan tadi ketika kita pakai jasa di bidang pendata kita dimitain pendapat hukum tentunya kita harus pakai apa yang instrumen hukum apa yang mau kita berikan itu pastinya kita pilih pilih ini aturan-aturan mana yang relevan yang sesuai jadi secara tidak langsung memang sebagaimana yang di slide prof ini kegiatan sehari-hari sarjana hukum secara tidak langsung memang masuk penelitian hukum normatif jadi bahkan jauh sebelum itu sebetulnya sebelum nyusun dakwaan ketika proses prapenuntutan dari penyidik diserahkan itu kan ada jaksa pengkaji yang mengkaji itu kan itu sudah melakukan paling tidak membaca dulu kan apakah tepat atau tidak pasal yang digunakan itu misalnya ya kan iya iya kan ketika pasal itu berarti ada unsurnya empat unsur ya dalam meneliti empat unsur itu sepertinya kurang tepat ini karena ada pasal lain ya dari undang-undang yang sama yang lebih tepat atau bahkan ada pasal lain dari undang-undang lain yang lebih tepat berarti kan bapak melakukan analisis pasal yang tepat digunakan atau menganalisis unsur-unsur yang harus diterangkan yang harus dicari buktinya itu sebetulnya penelitian hukum ya ketika bapak mau melakukan apa pak polisi lah ya pak polisi melakukan diskresi siap melakukan diskresi apakah dihentikan atau tidak pak Sandy ya siap dihentikan atau tidak ini perkara itu kan pakai penelitian misalnya nih ada sekarang penyelesaian dengan restoratif justice bapak kan teliti apakah perkara ini masuk enggak dengan ketentuan mengenai restoratif justice misalnya jenis tindak pidananya apa pelakunya usianya berapa dan seterusnya ya nah jadi membuat diskresi pun juga perlu satu penelitian hukum jadi itu penelitian hukum itu sebenarnya digunakan jadi bukan hanya digunakan untuk menyusun tesis atau disertasi atau membuat artikel jurnal ilmiah tapi kata Prof. Sunar Yati Hatono merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana saya pun kalau diminta pak polisi atau saya diminta oleh hakim atau misalnya di MK dalam pengujian undang-undang saya diminta untuk memberikan keterangan ahli saya lakukan penelitian hukum jadi saya gak datang gak berani saya datang ke pengadilan tanpa ada penelitian hukum saya gak berani jadi saya selakukan penelitian dulu sehingga kalau ditanya oleh pihak lain saya bisa menjelaskan atau ditanya oleh pihak yang mengundang kita kita juga bisa menjelaskan jadi itulah kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum nah penelitian hukum yang normatif atau legal research jadi gini kalau di negara lain kadang-kadang tidak disebut dengan normatif legal research atau normatif juridical research gitu enggak mereka kadang-kadang gak ngerti juga kalau kita kan suka nulis kalau udah dibuat dalam artikel jurnal kan kita inggriskan kita sebut this research apply normatif juridical method mereka orang luar negeri bingung normatif juridical plus itu apa gitu kan mereka biasanya mengenal legal research aja ya jadi penelitian hukum yang normatif atau legal research biasanya dalam tanda petik hanya biasanya hanya dalam tanda petik ya merupakan studi dokumen saya kasih tanda kutip hanya pada studi dokumen itu susah ya kan jadi bukan sekedar hanya sebetulnya biasanya hanya merupakan studi dokumen atau documentary research ya atau library research gitu jadi penelitian hukum normatif pada umumnya merupakan suatu library research jadi penelitian di perpustakaan tapi sebetulnya tidak mesti di perpustakaan kita di rumah juga bisa melakukan kan sekarang nih kita bisa melakukan penelusuran undang-undang tidak perlu datang ke pusat dokumentasi hukum kita tidak mesti ke perpustakaan semua undang-undang sudah ada di internet ya kan semua sudah banyak putusan ada di internet ya dan kemudian peraturan-peraturan di bawah undang-undang pun sudah ada di internet ya nah jadi tidak harus di dalam berlokasi di dalam perpustakaan tidak harus dan teman-teman harus ingat ya kalau nanti ada yang nulis lokasi kalau menggunakan metode penelitian hukum normatif itu jangan ditulis lokasi penelitian perpustakaan Universitas Internasional Batam perpustakaan polda perpustakaan kejaksaan gak usah ditulis karena untuk penelitian penelitian hukum normatif kan tidak perlu di lapangan jadi gak perlu di lokasi ya karena penelitian kepustakaan itu ya bisa sebenarnya bisa dimana saja jadi kalau bapak datang ke kantor kejaksaan tapi yang datangin hanya perpustakaannya atau datang ke mahkamah agung bukan wawancara para hakim tapi datang ke perpustakaan mahkamah agung itu bukan penelitian lapangan dan itu bukan lokasinya di perpustakaan MA bukan jadi kalau penelitian library research ya tidak harus ditulis lokasi penelitian di perpustakaan universitas ini perpustakaan lembaga ini tidak perlu karena penelitian hukum normatif itu kita bicaranya library bisa secara online bisa secara offline dan seterusnya jadi penelitian hukum yang normatif atau legal research biasanya hanya merupakan studi dokumen yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan jadi kita tidak menggunakan data primer pada umumnya tidak menggunakan data primer jadi dalam penelitian hukum normatif teman-teman tidak perlu melakukan misalnya membagi questionnaire atau melakukan wawancara tidak harus begitu karena pada umumnya merupakan library research yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder atau kadang-kadang ada beberapa ahli yang tidak begitu suka menggunakan istilah data dalam penelitian hukum normatif jadi langsung sebut menggunakan bahan-bahan hukum bahan-bahan hukum itu bisa primer misalnya undang-undang sekunder misalnya buku-buku jurnal dan sebagainya tersier itu yang pendukung misalnya kamus dan sebagainya jadi menggunakan sumber sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan kepustakaan oh sorry keputusan pengadilan teori hukum mendapat parasarjana parasarjana sudah tertuang dalam berbagai buku itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif atau normatif kualitatif karena datanya bersifat kualitatif bukan kuantitatif jadi kita tidak perlu misalnya sekian persen ini berpendapat ini sekian persen itu itu bukan penelitian hukum normatif itu lebih condong pada penelitian hukum empiris kuantitatif empiris kalau seperti itu jadi saya ulang penelitian hukum normatif itu biasanya hanya merupakan studi dokumen yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan keputusan pengadilan teori hukum dan pendapat para sarjana atau doktrin istilahnya itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif atau kadang disebut dengan normatif kualitatif karena datanya bersuat kualitatif nah saya mau menegaskan juga jadi sebagian sebagian ahli itu tidak menggunakan kata data pada penelitian hukum normatif yang ada adalah bahan hukum jadi bisa bahan hukum primer bisa bahan hukum sekunder bisa bahan hukum RCR jadi bahan hukum kalau pakai bukunya Suryana Sukanto disebut sumber data sekunder yang terdiri atas ya bahan hukum primer jadi sumber data sekunder yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif kalau menurut Suryana Sukanto kalau sumber data 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 primer itu data yang diperoleh langsung dari lapangan misalnya melakukan wawancara atau melakukan survei dan sebagainya itu data primer kalau kita hanya mengutip dari buku-buku dari peraturan undang-undang dari putusan pengadilan dari doktrin dari jurnal dan sebagainya itu kita menggunakan istilahnya Suryana Sukanto data sekunder data sekunder itu terdiri atas bahan hukum primer bahan hukum sekunder bahan hukum tersier bahan hukum primer itu peraturan perundangan bahan hukum sekunder itu buku-buku jurnal dan sebagainya bahan hukum tersier itu yang mendukung itu misalnya kamus hukum dan sebagainya tapi ada misalnya ahli seperti profesor siapa yang dari Unair itu Walter Peter Mahmud misalnya itu tidak setuju istilah penggunaan kata data di dalam penelitian hukum normatif tidak setuju karena dalam penelitian hukum normatif kita tidak bicara data data itu biasanya merujuk kepada penelitian hukum yang empiris gitu ya nah penelitian hukum yang normatif dapat berupa inventarisasi hukum positif usaha-usaha penemuan asas-asas dasar atau dasar filosofah atau doktrin hukum positif usaha penemuan hukum inkongreto dan sebagainya jadi penelitian hukum normatif bisa berupa misalnya kita melakukan kajian tepat atau tidak hukum ini yang digunakan atau apa hubungan antara pasar ini dengan pasar itu atau kita menggunakan penaksiran yang sistematis antar pasal di dalam satu undang-undang atau penaksiran logis atau kita melihat kajian terhadap putusan-putusan pengadilan kita cari apa sebetulnya argumentasi hakim dalam memutus ini dan seterusnya itu kita menggunakan penelitian hukum normatif kita ingin mengetahui bagaimana asas hukumnya hubungan hukumnya dan seterusnya dari direksi suatu PT atau bagaimana investasi bagaimana hukumnya investasi yang dilakukan oleh pihak ini dan seterusnya yaitu kita bicara mengenai normanya norm atau kaedah itu berarti kita menggunakan metode penelitian hukum normatif kemudian slide berikutnya silahkan oke saya pelan-pelan nah ini kegunaan metode penelitian hukum normatif ini menurut Profesor Sunaryati Hartono ini dulu adalah Profesor dari UNPA dan kemudian pernah menjadi kepala BPHN-nya kegunaannya metode penelitian hukum normatif menurut beliau satu mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya suatu masalah tertentu ya jadi kalau kasus seperti ini hukumnya bagaimana nah itu kita melakukan penelitian hukum normatif kalau kasus seperti ini pasal apa yang tepat itu menggunakan metode penelitian hukum normatif kalau melakukan investasi itu apa saja persaratannya itu melakukan penelitian hukum normatif kalau yang terlibat adalah pihak A, B, C apakah pihak A dan B bisa dituntut atau tidak nah itu kita menggunakan metode penelitian hukum normatif kemudian dapat menyusun dokumen-dokumen hukum ini yang saya bilang tadi pekerjaan penegak dan praktisi hukum polisi melakukan tugasnya menyusun dokumen-dokumen hukum jaksa dalam tugasnya menyusun dokumen-dokumen hukum hakim dalam tugasnya menyusun dokumen-dokumen hukum pengacara atau kuasa hukum dalam tugasnya menyusun dokumen-dokumen itu memerlukan metode penelitian hukum normatif kemudian menulis makalah atau buku hukum atau artikel jurnal itu juga perlu metode penelitian hukum normatif dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apa dan bagaimana hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu melakukan penelitian dasar atau basic research di bidang hukum kemudian menyusun rancangan peraturan perundang-undangan jadi kalau kita menyusun rancangan perundang-undangan itu ada bagian yang menyertainya yang disebut dengan naskah akademis suatu undang-undang itu juga perlu penelitian hukum lalu menyusun rencana pembangunan hukum itu kegunaan dari metode penelitian hukum normatif oke Adalahan boleh minta tolong slide berikutnya ya Prof boleh minta slide berikutnya nah tadi ya saya kan bicara mengenai metode penelitian hukum normatif ya dan empiris juga sudah saya singgung nah itu biasanya yang digunakan oleh Surino Sukanto sekarang ini pembedaan yang biasa digunakan oleh Profesor Sutandio ya dan sebetulnya juga ada penulis-penulis lain ya itu dibagi antara doctrinal dan non-doctrinal research ya doctrinal and non-doctrinal research apa itu doctrinal research dan non-doctrinal research doctrinal research pertanyaan utama dari penelitian di sini adalah apa hukumnya tentang masalah tertentu ini sama dengan normatif tadi ya kan ini berkaitan dengan menemukan hukum hukumnya apa menganalisanya secara ketat dan menemukan alasan logis dibaliknya oleh karena itu sangat memberikan kontribusi bagi kelangsungan konsistensi dan kepastian hukum informasi dasar dapat ditemukan dalam bahan undang-undang yaitu sumber primer dan di sumber lainnya ya itu doctrinal research mirip-mirip lah dengan normatif research selain berikutnya non-doctrinal research kata non-doctrine dalam penelitian non-doctrinal berkaitan dengan aspek sosio-legal dari penelitian tersebut jadi kata non-doctrine dalam penelitian non-doctrinal berkaitan dengan aspek sosio-legal jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masyarakat ya atau bukan hanya hukum tapi misalnya aspek politik aspek ekonomi aspek budaya dan sebagainya itu yang kita gunakan atau yang kita teliti dalam suatu penelitian itu berarti kita menggunakan sosio-legal atau menggunakan non-doctrinal research disini kerja lapangan adalah bagian terpenting dari penelitian kalau yang doctrinal ya tidak doctrinal terutama pada library research sedangkan non-doctrinal research kita terutama melakukan kerja lapangan sebagai bagian terpenting dari penelitian jadi cakupannya lebih luas ini lebih mementingkan nilai-nilai sosial ini bisa menjadi masalah kebijakan atau reformasi hukum jadi boleh naikkan sedikit Pak Dalam penelitian non-doctrinal dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif jadi kalau misalnya teman-teman meneliti bagaimana persepsi masyarakat kota Batam terhadap peraturan baru yang dikeluarkan oleh PEMDA oleh atau oleh pemerintah pusat diteliti diambil dari populasi masyarakat kota Batam diambil sampelnya misalnya seribu sampel lalu dilakukan disebar questionnaire lalu didapat datanya dengan menggunakan analisa kuantitatif misalnya dengan SPSS atau dengan aplikasi yang lain nah itu dapat di data sekian persen orang berumur sekian sampai sekian pendapatnya begini sekian persen orang yang berumur sekian sampai pendapatnya begini sekian persen perempuan memilih begini sekian persen laki-laki pendapatnya begini nah itu menggunakan data kuantitatif atau analisisnya secara kuantitatif angka-angka itu menjadi penting prosentasi menjadi penting tapi bisa juga penelitian non-doctrinal yang sifatnya kualitatif analisisnya jadi tidak bicara tentang angka-angka tidak bicara prosentasi tapi bicara lebih mendalam misalnya dia cerita bagaimana hukum yang dijalankan di suatu masyarakat adat tertentu ditanya secara mendalam lalu dia menjawab saya melihat bahwa yang sehari-hari kami melakukan begini-begini ditulis semua itu di dalam hasil wawancara jadi diketahui misalnya melakukan penelitian dengan participant observation pengamatan terlibat jadi saya tinggal di suatu rumah sehari-hari saya catat semua itu yang dilakukan di masyarakat itu atau di keluarga itu kemudian saya tampilkan dalam bentuk data itu yang penting bukan kuantitasnya atau bukan jumlahnya tapi kedalaman dari data itu kedalaman dari keterangan-keterangan yang saya dapat itu itu tidak saya dapat di buku tapi saya dapat langsung di lapangan jadi sifatnya bisa kualitatif bisa kuantitatif kemudian slide berikutnya ini penjelasan lebih lanjut dari doktrinal yang tadi doktrinal research penelitian berbasis doktrinal atau library-based research library-based research kalau yang penelitian non-doktrinal itu field research atau penelitian lapangan sementara yang doktrinal research itu library-based research adalah metodologi yang paling umum digunakan oleh mereka yang melakukan penelitian di bidang hukum jadi paling umum bukan berarti paling benar bukan berarti paling benar jadi metode itu bukan soal benar atau salah tepat atau tidak digunakan jadi kalau kita meneliti hanya soal hukumnya apa tepat atau tidak digunakan pasal ini dan sebagainya itu penelitian doktrinal research atau penelitian hukum normatif tidak perlu ada field research penelitian hukum lapangan tidak perlu itu cukup library-based research cukup dengan membuka peraturan pendudang-undangan atau buku-buku atau jurnal atau sumber internet dan sebagainya bisa itu doktrinal research penelitian doktrinnya bertanya apakah hukumnya dalam kasus tertentu jadi ini berkaitan dengan analisis doktrin hukum dan bagaimana itu dikembangkan dan diterapkan jadi penelitian ini murni teoritis yang terdiri dari penelitian sederhana yang bertujuan menemukan pernyataan hukum tertentu atau analisis hukum dengan logika dan kedalaman yang lebih kompleks penelitian berbasis perpustakaan atau library-based research yang berusaha menemukan satu jawaban yang benar untuk masalah atau pertanyaan hukum tertentu dengan demikian tujuan dari jenis metodologi ini adalah untuk membuat penelitian khusus untuk mengidentifikasi bagian informasi tertentu oke mungkin saya cukupkan dulu untuk hari ini ya sampai di slide ini ya ini slide keberapa Pak Dahan 26 Prof 26 ya jadi ini sebetulnya hitungan saya sudah setengah dari seluruh slide ya tolong nanti di rumah dibaca lagi slide pertama sampai slide ini ya ke 26 ini ya ya prob tolong bisa difahami kemudian kalau misalnya teman-teman mau mencari lebih lanjut meneliti lebih lanjut silahkan baca buku Suryano Sukanto yang penelitian atau dan juga baca bukunya Profesor Sutandio ya atau baca bukunya Pak Peter Mahmud Marzuki ya kebetulan ada dua-duanya Prof ada dua-duanya ya silahkan tolong dibaca bisa dibandingkan perbedaan pendekatan dari dua tokoh itu ya ada sebetulnya satu buku yang enak banget bacanya itu yang Pak Sutandio ada ya oh oh enggak ada Sugiono yang enggak ada Prof nah sebetulnya yang tokoh yang lebih lanjut itu namanya Sutandio ya Sutandio Suryano Sukanto sama Peter Mahmud dari UI kemudian Profesor Peter Mahmud dari Unair lalu ada lagi Profesor Sutandio kalau Profesor Peter itu tidak terlalu apa ya pendekatannya enggak begitu dia pendekatannya lebih banyak normatif atau doktrina sebetulnya penelitian lebih jauh tentang yang non-doktrinal dan doktrina itu Proses Sutandio saya lupa judul bukunya oke Prof Sutandio ya Prof nanti klik aja di Google cari di internet saya kira ada buku-bukunya dijual online Proses Sutandio gitu nah silahkan dibaca-baca lah buku itu ya nanti kita diskusikan lagi tanggal 4 ya berarti di jadwal saya sih saya tanggal 4 ya mana bagian-bagian yang kurang jelas dari buku-buku itu boleh nanti kita diskusikan ya untuk hari ini saya cukupkan dulu ya sudah hampir 3 jam nih kita ngobrol dan diskusi nanti kalau terlalu banyak nanti lupa lagi yang sudah kita bahas ya oke saya dapat pertanyaan untuk malam ini kalau tidak ada saya cukupkan dulu ya kita ketemu pada sesi berikutnya Assalamualaikum Selamat malam Selamat malam selamat malam